setiap kesehatan, setiap kasih yang Tuhan nimpakan kepada kami. Tuhan hari ini terima kasih kami boleh bertemu melalui virtual Tuhan dalam menyelenggarakan kegiatan webinar yang pada hari ini di jam yang pertama akan diadakan oleh kelas 11 IPA 1 Tuhan. Tuhan berkati sepanjang kegiatan kami pada pagi hari ini sampai nanti berakhirnya webinar. Kiranya Tuhan beli kelancaran, Tuhan dampingi, Tuhan sertai sehingga segala sesuatunya bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Tuhan berkati setiap device-device kami, setiap koneksi, jaringan, dan lain sebagainya. Tuhan, Tuhan beri kelancaran untuk kami semua. Juga setiap panelis, setiap teman-teman yang sudah mendapatkan tugasnya masing-masing bisa mereka jalankan dengan baik dan lancar, Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan berkoordinasi. Kiranya Tuhan yang memperlengkapi setiap kekurangan-kekurangan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di mute, Mr. Tri. Oke, thank you, Mbak Lia. Baik, silakan teman-teman lihat di agenda untuk persiapan kita, teman-teman. Yang pertama, make co-host. Yang belum merasa co-host, silakan bisa kasih tanda ke saya supaya bisa jadi co-host. Evan, Vanessa. Brian, Kevin, Jeremy belum. Sekarang kita ada latihan, Mbak Mbak Mbak. Kita coba. Sara. Kita coba latihan ya. Sara. Mbak 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 belum ya? Mbak Mbak Mbak. Siapa lagi? Cheryl, Jeremy, Kevin. Cheryl, Jeremy, Kevin. Cheryl, Jeremy. Eh, cari. Jeremy. Jeremy udah ya? Eh, Jeremy belum ya? Jansen. Belum. Jansen baru masuk. Siapa yang belum? Jeremy ya? Belum ya, Jeremy. Oke, udah semua ya? Oke, udah semua ya? Baik. Nah, jadi kita terima kasih sebelumnya teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk kita ada ordinasi. Jadi, keep calm teman-teman. Ini juga pengalaman pertama buat saya mengadakan webinar bersama dengan rekan-rekan saya, para guru dan para siswa. Semoga ini menjadi satu hal yang baik untuk kita semua belajar dengan pengalaman kita. Tadi kita sudah berdoa oleh Mem Lia. Dan saya mau share dulu kembali mengingatkan pembagian tugas kita, teman-teman ya, untuk acara hari ini. Jadi, host saya, co-hostnya Mem Lia, Mem Sara, dan guru-guru yang lain ya, Mem Tirsa, Mem Lauren, dan Mem Ditya. Terima kasih Pak Mekal, ikut join juga. Walaupun sebenarnya Pak Mekal juga, ini ya, bisanya mungkin kalau misalkan Sabtu depan pun juga gak apa-apa ya. Tapi beliau tetap setia mendampingi kita, teman-teman. Aplaus buat Pak Mekal. Nah, untuk co-host guru, saya mau minta tolong teman-teman sempatkan untuk screenshot beberapa tampilan-tampilan ya, teman-teman ya. Entah itu Mem Lia, Mem Sara, Mem Tirsa, Mem Lauren, Mem Ditya, siapapun gak apa-apa. Nanti kita kumpulkan jadi satu untuk kita buat setor ke Mem Mr. Johan Tanama. Sela, Kenneth, MC, siap-siap baca skripnya dari seperti yang sudah ada. Suaranya kemarin sudah dievaluasi Pak Mekal di Youtube kemarin terlalu cepat. Ya, tapi santai aja, gak usah terburu-buru, tapi maksudnya bisa didengar gitu ya. Hal juga demikian, kalau ada sesuatu, MC, dan apapun bisa kontak ke Mr. ya. Mr. akan follow up untuk beberapa macam halnya. Mungkin guru-guru juga akan mengingatkan beberapa hal kalau ada hal-hal yang mungkin, karena guru-guru akan merespon semua hal yang terkait dengan pelaksanaan. Dokter Imelda sudah oke ya. Go-host panelist, siap-siap materinya ya. Memang di situ tulisannya 10-15 menit, teman-teman, itu maksimalnya. Nanti kita lihat waktunya ya. Kalau mungkin misalkan dari dokter Imelda selesai sebelum satu jam, maksudnya itu gak sampai satu jam lebih gitu ya. Satu jam atau gak sampai satu jam lebih. Mungkin materinya kimia-biologi yang banyak itu bisa kita alihkan ke sana. Target kita tetap usahakan jam 12 sudah selesai ya, teman-teman ya. Oke, kemudian koordinasinya dengan PPT, ya baik yang operate maupun yang share screen ya. Perhatikan kemarin kita latihan dibuka share screen-nya dulu, baru dimulai ngomongnya. Jadi supaya gak tombok-tombok. Oke, kemudian termasuk cost backup, cost backup PPT, matvis, kimia-biologi, semuanya bisa ready ya, siap-siap untuk backup kalau ada sesuatu hal. Termasuk kalau sampai terjadi, salah satu panelis kalian hilang. Itu berarti teman-teman kohost PPT siap menggantikan ya teman-teman ya. Jadi apapun yang terjadi itu teman-teman siap ya. Jadi seperti yang sudah didiskusikan kemarin. Kemudian kohost IT operator, ya kalau nanti mister juga akan rekam, seperti sekarang ini mister sudah rekam. Nanti teman-teman pada waktu pelaksana acara aja. Jadi 945 mulai direkam ya, antara Brian, Matt Susilo, atau Johnson. Silahkan dibagi seperti kemarin ya, untuk pembagiannya. Kemudian kohost Asher, Chevin, dan Cheryl siap-siap dengan datanya. Datanya orang-orang yang diundang. Kalau untuk guru, langsung admit saja. Atau nama-nama yang kalian kenal guru-gurunya, silahkan kalian admit. Kecuali kalau ada nama-nama yang belum ada nama lengkapnya, silahkan kalian kasih tahu, mohon maaf. Ini kok nomanya iPhone berapa? Bisa diganti nama dulu ya, Bu, atau siapa, gitu ya. Untuk Asher-nya ya. Kemudian kohostin YouTube, kemarin ada koordinasi Davina Fee dan Rinaldi. Jadi standby, dua device ya teman-teman untuk YouTubenya. Kasih salam, kasih salam, kasih sambutan gitu ya. Selamat pagi, selamat menikmati gitu ya. Kemudian kasih informasi saat ini Ibu Kepala Sekolah sedang memberikan sambutan. Saat ini Ketua Panditia sedang memberikan sambutan gitu ya. Itu diberikan gitu. Nah, hari ini nanti 945 Mr. akan set YouTubenya. Nanti kita teman-teman bisa, 940 lah ya, ini Mr. set YouTubenya. Linknya bisa dibagikan di IG story kalian ya. Ini tapi tidak wajib. Jadi silahkan kalau mau supaya lebih banyak yang ini ya. Jadi Mr. nanti juga akan IG story di IG MDC SAS dan IG MDC School. Nanti Mr. akan bagikan. Nah, untuk Memlia, eh Memlia besok ya, nanti untuk waktu bendera Indonesia Raya saya akan operasikan. Jadi untuk PPT-nya Mr. yang akan operasikan teman-teman. Nah, sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan apa yang akan kita kerjakan. Adakah yang mau ditanyakan? Pertama bagian tugas. Apakah semua sudah cukup jelas teman-teman? Oke. Nah, kami, kita ada satu tambahan kegiatan di dalam setelah alel nanti menyampaikan memimpin acara kan ada kesimpulan ya teman-teman ya. Nah, kemarin guru-guru kolaborasi mengambil kesepakatan untuk siswa yang membacakan resumenya. Jadi kayak kesimpulan, kesimpulan ringkas tentang materi dari Dr. Imelda. Nah, hari ini nanti kita punya privilege Matthew Susilo yang akan membacakan. Jadi nanti alel bisa ditambahi di script-nya itu. Untuk kesimpulan kali ini akan dibacakan oleh Matthew Susilo yang mewakili teman-teman juga yang membuat resume gitu ya. Ibaratnya gitu ya. Seperti itu. Nah, Matthew siap ya? Matthew Susilo ya? Oke. Nanti materinya kalau sudah. Jadi kamu punya waktu sekitar 30 menit untuk diskusi dengan Mem Tirsa atau Mem Ditya terkait materi itu. Kemudian nanti begitu selesai, maksudnya waktu materi selesai itu sudah siap semua. Nah, gitu ya. Jadi ketika alel menyampaikan kesimpulannya sudah siap. Jadi selama kegiatan itu, jadi waktu pertanyaan-pertanyaan itu kan masih bisa ada waktu untuk diskusi ya. Mem Tirsa dan Mem Ditya ya tenang materinya ya. Nanti begitu selesai, silakan materinya dikirim chat langsung ke alel. Boleh WA atau boleh chat private. Oh, sorry. Dibacakan langsung. Dibacakan langsung oleh Matthew Susilo nanti. Bukan dibaca oleh alel ya. Dibaca langsung oleh Matthew Susilo nanti ya. Oke. Kemudian untuk berikutnya, ada pertanyaan teman-teman? Untuk membeli lagi tugasnya. Resum moderator sudah. Nah, untuk rundown teman-teman, jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi nanti pada gitu 945. 945 nanti kita akan masuk pada sorry, sorry. Kita akan masuk pada persiapan. Persiapan itu ada beberapa hal yang akan kita lakukan teman-teman. Jadi terkait dengan kegiatan kita. Bentar ya, saya buka dulu ya. Bentar, bentar, bentar. Bentar, tak muncul ya. Nah, rundown-nya ya teman-teman. Saya kok jadi nervous ya teman-teman ya. rundown-nya. Nah, ini dia. Rundown-nya. Ini dia sambutan. Gak mana ya? Kok enggak? Muncul enggak teman-teman? Bentar, kok enggak muncul ya? Ini saya matikan dulu aja deh. Rundown-nya. Nah, muncul ya teman-teman ya. Jadi nanti ini untuk awal background kita. Kemudian ini ada kontrak belajar yang akan saya sampaikan. Nah, ini sudah saya sampaikan sebelumnya di GC webinar. Kemudian ini untuk peserta. Teman-teman nanti saya akan sampaikan. Nanti baru masuk ini kita mulai start. Kita mulai siap-siap ya teman-teman ya. Jadi, kita sambil tunggu. Ini misalnya saya akan mengkode untuk MC mempersiapkan diri untuk kita mulai. Nah, pada waktu berjalannya MC berbicara nanti programnya akan saya buat seperti ini. Jadi, waktu-waktu si acara ini akan menyampaikan tentang susunan acara akan dimunculkan susunan acaranya begini. Kelihatan ya teman-teman ya? Muncul ya susunan acaranya ya? Kemudian kalau misalkan untuk Indonesia Raya seperti ini nanti saya akan sampaikan ketika nanti Sela atau Kenneth bilang dipimpin oleh Minister Tri untuk Indonesia Raya saya akan bilang seluruh panitia dan peserta dapat duduk siap dengan khidmat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi, kemudian kalau misalkan nanti waktu alel menyampaikan tentang profil maka saya akan munculkan profil. Profilnya seperti ini untuk dokter ini. Selama materi berlangsung nanti selesai semua. Kita akan end dan Pak Ari kita foto bersama. Acara selesai. Gitu ya teman-teman ya. Mantap, mantap. Jadi, teman-teman tidak perlu gopo ya. Tetap tenang saja. Kalau ada sesuatu hal yang apa-apa tetap tenang. Mungkin misalkan ada sesuatu yang terkendala. Tetap tenang. Konfirmasikan saja ke via ke ketua. Nanti ketua akan menyampaikan ke saya atau chat ya. Misalnya ini kok begini atau gimana silahkan. Nanti kita, para guru akan membantu kalian untuk merespon itu. Sudah pas itu posisi mulel. Oke. Ada pertanyaan tentang round-down teman-teman? Tidak ada ya. Baik. Berikutnya, setting polling daftar hadir. Polling sudah siap teman-teman. Jadi nanti teman-teman akan ada. Ini kok enggak bisa masuk ya pollingnya ya. Memsara keluar lagi pollingnya. You are looking for another device. Your polling session is inactive. Ini bisa, Misar. Soalnya dipunyaku juga gitu keluar ya. Ini ke sign out tadi kayaknya. Itu berarti ada satu orang lagi yang pakai akun sebelas IPA satu. Iya. Muncul ya, muncul. Iya, so muncul. Muncul. Tapi di saya enggak ada ini. Teman-teman kalau mungkin bisa mengoperasikan atau Pak Michael bisa? Saya pencetan dulu itu. Muncul ya? Muncul. Berarti yang login terakhir memlia yang nanti bisa aktifkan. Oh iya, nanti memlia ya. Aktifkan ya nanti ya. Sudah kan? Sudah ini kan? Ya, nanti cuma di relaunch saja men. Oke ya. Nanti memlia bantu nanti. Itu daftar hadirnya tidak di awal teman-teman ya. Jadi setelah narasumber menyampaikan materinya baru kita akan ini ya. Karena kan secara ilmiahnya kan materi semua tersampaikan baru resmi mendapatkan sertifikatnya ya. Oke, kemudian setting YouTube dan minta story dari link. Jadi nanti teman-teman akan saya set YouTube-nya dan kemudian teman-teman akan saya bagi link-nya. Silakan teman-teman bagikan ke IG story teman-teman atau ke keluarga yang lain atau teman-teman yang lain terserah ya. Tapi ini tidak wajib teman-teman ya. Cuma nanti yang wajib link ini akan mister bagikan ke mister Johan Tanama supaya di IG storykan di MBC SIS dan MBC School. Nah, kemudian untuk cek peserta dan undangan. Jadi Cheryl dan Kevin bisa siap-siap untuk itu ya teman-teman. Untuk admit. nanti mungkin para guru hanya akan cek aja. Ini benar enggak panitianya gitu ya. Jadi sepenuhnya untuk masuknya peserta yang masuk itu adalah memenang dari tim Asher. Cheryl dan Kevin. Dan ingat kalau ada nama-nama yang masih berupa HP dan sebagainya silakan bisa di apa namanya diminta untuk ganti nama. Silakan Bapak-Ibu mengganti namanya ya. Minimal nama dan harapannya nama sesuai sertifikat ya teman-teman. Harapannya seperti itu ya. Kemudian cek PPT buat panelis. Oke. Teman-teman mau dicoba untuk cek PPT-nya? Silakan. Ini sudah multi-perser. Kalau mau dicoba silakan. Ada yang mau coba? Aku, teman-mestan. Boleh, silakan. Oke, bisa keluar ya. Bisa di stop sharing. Dipindah-pindah mungkin silakan busa di next dulu. Oke, sekarang siapa? Tiffany. Jennifer. Jennifer ya. Berarti. nanti bisa dilihat di waiting room. Nanti ada di waiting room. Nanti kamu lihat di partisipan bawah. Sevin. Ada gambarnya orang 26 itu kamu klik. Nanti muncul ada waiting room. di waiting room itu kamu bisa klik nama pesannya. Di waiting room. Jadi, di waiting room kamu lihat yang di-admit yang baru masuk. Oke. Sip. Lanjut ke Brian. Silakan, Brian. Oke, bisa di-share screen di slide show. Oke, good. Thank you. Oke. Sip. Baik, teman-teman. Terkait dengan PPT Panelist. Jadi, usahakan teman-teman bisa memaksimalkan waktu hingga jam 10 menit. Usahakan maksimalkan waktu hingga 10 menit. Nah, ini ada yang masuk. Jangan di-admit dulu ya. Ini ada yang masuk. Ini kayaknya undangan ini ya. Buru siapa sama. Ya. Jangan di-admit dulu ya, Sevin ya. Nanti kalau sudah 9.45 baru kita admit. Kelihatan tuh. Kamu cek di partisipan waiting room. Itu kan kelihatan ada namanya. Masuk di waiting room dia. Nah, ya kan? Waiting room tuh. Nah, itu kalau ada apa-apa namanya mungkin tidak sesuai nama handphone kamu bisa message. Mohon maaf. Bisa diganti namanya bapak, ibu atau saudara, kak atau C atau apa ya. Gitu ya. Oke. Itu ya, teman-teman. Jadi, nanti kalau misalkan memang ada waktu untuk terutama untuk yang kimia-biologi. Ya, itu memang karena materinya banyak ya. Datanya muncul semua. disitu. Kita akan tambahkan. Ya, maksimal mungkin kita hanya bisa tambahkan 5 menit ya, teman-teman ya. Jadi, nanti kita akan lihat. Mister akan lihat di round-down-nya. Ya, di round-down-nya. Bentar, ya saya jawab. teman-teman ya, teman-teman ya. Jadi, ya, Mister usahakan untuk bisa tempat sesuai jam-jamnya itu. Untuk, ya, harapannya nggak molor. Tapi kalau biasanya webinar molor itu mungkin sekitar, ya, paling lama webinar molor itu setengah jam. Biasanya gitu ya. Paling lama molor webinar setengah jam. Itu pasti ya. Jadi, kita, ya, nanti kalau misalkan teman-teman ada ada beberapa orang yang di beberapa ping, hilang-hilang-hilang menit-menit akhir, yaudah ya. Pokoknya kita sudah upayakan gitu ya. Kita nggak bisa jangan pergi dulu ya. Blah-blah. Nggak usah. Pokoknya yang penting polling-nya sudah diisi setelah narasumber berbicara. Itu sudah beres ya, teman-teman ya. Tapi harapannya nanti maksudnya narasumber ya sampai panelis gitu ya. Sampai selesai itu ya. Narasumber berbicara kan waktu selesai komentar gitu. Gitu ya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Kemudian untuk teman-teman panitia, kontraknya kalau ada kegiatan, eh, sorry, kalau ada izin-izin, tolong izin ke everyone. Izin ke everyone. Kemudian, supaya kita tahu ini orangnya adakah atau enggak. Jadi supaya kita tahu ya. Jadi silakan izin di everyone. Bukan ke personal ya. Mem dan Mister sebutkan namanya saya izin gitu ya. Saya izin ke tolek atau apa gitu ya. Seperti itu. Maksudnya itu biar kita tahu kalian kemana ini kok nggak ada. Seperti itu, teman-teman ya. Terus kemudian sebagai bentuk apresiasi dari sekolah, teman-teman. Kemarin saya disuruh sudah dihubungi Mister Kristian selaku kesiswaan. Selain kalian mendapatkan sertifikat sebagai panitia dengan jabatan-jabatan yang sudah kalian ambil, kalian sudah lakukan, kalian juga akan mendapatkan voucher nilai sebagai panitia. Senilai 5 poin sebagai panitia. Seperti yang biasa dilakukan. Karena ini kan kegiatan untuk dunia luar juga ya. Menjadi membawa nama baik sekolah juga. Jadi harapan Mister selama kegiatan berlangsung, tetap tenang. khususnya MC dan moderator. Saya lihat dan Kenneth pasang apa namanya yang santai ya. Tidak usah terburu-buru. Device-nya disiapkan materinya untuk script-nya. Kemudian untuk panelist tidak usah terburu-buru. Tetap tenang. Kalau memang dirasa kalian melihat waktunya itu sudah mendekati 10 menit dan materi masih sangat banyak dan kamu punya kemampuan untuk bisa mengkat dan membuat ringkasan secara cepat, silahkan. Jadi biasanya menit-menit awal itu jangan terlalu banyak lama. Harus diatur waktunya untuk bisa enak semuanya. Begitu ya teman-teman. Jadi nanti saya di SMS Memsui. Jadi teman-teman bisa menyampaikan itu. Oke untuk Memsara doa siap ya Memsara. Memsara bergumur sama bedaknya putih. Untuk Vanessa untuk Feli sambutan siap ya. Feli oke ya. Untuk Vanessa doa siap ya. Oke baik kita akan persiapan teman-teman ya. Mungkin kalau ada yang teman-teman mau ke toilet silahkan ke toilet. kalau ada yang mau pemanasan silahkan. Mungkin Alel mau nyobak-nyobak ngomong-ngomong silahkan. Kita masih ada waktu sekitar tujuh menit untuk kita buka jendela kita untuk zoom ya. Mr. Tri Mr. Tri ini suara kok jelas apa enggak? Sangat jelas. Mr. Nanti kalau pas udah mau mulai boleh kasih itu Mr. lambai-lambai Mr. Supaya tahu kapan aku ngomong. Siap nanti kita kasih bisa tadi diingatkan memnya yang ini Boisa Bisa menggunakan batiknya teman-teman ya. Baik saya berikan waktu untuk tim kolaborasi IPA atau guru bisa memberikan masukan atau sesuatu sepatah dua patah kata untuk teman-teman silahkan. ada yang mau ngomong silahkan Mem Dirsa Mem Oyen Mem Sarah Mem Ditya Mem Lia kasih semangat anak-anaknya Ya good luck teman-teman God bless you full jangan takut-takut semuanya Tuhan sudah atur ya Tuhan berkati kalian semangat teman-teman semangat teman-teman jangan cukup berikan senyuman gimana Matt oke baik-baik ada suaranya ya dengar dengar suaranya jelas jelas Alil gimana suara Alil jelas ya jelas ya oke oke teman-teman saya mewakili seluruh guru ya guru kolaborasi panitia dan narasumber dan semua yang ada mewakili Mem Sui ya nanti beliau join 945 selamat ya selamat melayani ya kalau ada sesuatu hal yang dari kami mungkin kurang berkenan di hati kalian sebelum kita mulai kita bereskan semuanya ya sudah selesai ya jadi kita mau lakukan yang terbaik bukan untuk pribadi atau golongan tapi acara ini untuk kemuliaan Tuhan seperti dampaknya bagaimana kita beraksi berkonstribusi bagi masyarakat dan biarlah nama Tuhan dimuliakan oke semangat semuanya ya kita beri aplaus untuk sebelah sipa satu yang luar biasa oke ya semangat semua ya guys oke siap 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 oke oke demikian koordinasi kita hari ini ya untuk kegiatan persiapan kita semoga semuanya bisa lancar ya teman-teman ya saya akan mulai set untuk youtube ya teman-teman ya loh mister ini gak ada latihan-latihan gak misternya semua ya ta ya silahkan kalau mau nyoba mau nyoba dulu ta kalian nyobalah mister lah ayo coba sekali ya ayo ya ayo sekali MC siap oke siap mulai ya shalom salam sejahtera bagi kita semua salam sejahtera bagi kita semua perkenalkan nama saya kenet dan saya Shela dari kelas 11 Kipas 1 sebagai MC dalam acara webinar kali ini segala pujian dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan limpahan berkat berupa kesehatan keselamatan dan karuniannya sehingga kita dapat hadir di tempat ini dengan selamat dan sehat selalu nah tidak lupa kami ucapkan terima kasih keberapa pihak yang telah melukung kelangsungan dari acara ini antara lain yang kami hormati ibu kepala sekolah yang kami hormati para guru yang hadir yang kami hormati narasumber utama Dr. Inelda Rituna Master Medicine Education yang kami hormati para panelis dari kelas 11 Kipas 1 yang kami hormati para panikia webinar Aksimu MBC 2020 kelas 11 Kipas 1 serta para peserta webinar Aksimu MBC 2020 yang kami kasihi dan yang telah hadir kali ini serta para peserta webinar Aksimu MBC 2020 serta para peserta webinar Aksimu MBC 2020 yang kami kasihi yang telah bergabung dalam acara kali ini selanjutnya perkenankan saya selaku pembawa acara akan menyampaikan tujuan serta susunan acara webinar Aksimu MBC 2020 ini baik webinar Aksimu MBC ini diadakan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat termasuk kalangan muda untuk dapat memahami hidup sehat terhindar dari penularan COVID-19 di era dan minor kegiatan ini dimaksudkan untuk dilaksanakan agar hidup para siswa-siswi dapat berdampak dan memberikan konstribusi bagi masyarakat yang ada dilihat sekolah MBC seperti kepanjangan dari Aksimu MBC sendiri yaitu aksi kreatif dan konstributif siswa-siswi muda milikan disiplin catat apa belum unmute kan mungkin gak usah ditutup kan untuk MC nya gak usah ditutup dibuka aja biar gak anu lupa dibuka ya topik utama yang akan dibahas dalam webinar ini adalah bagaimana cara kita survive di era normal ini nah nanti akan ada transumber yang akan menyampaikan materi ini yaitu perwakilan dari kalangan dosen kalangan dokter pengusaha dan ahli obat-obatan biomedisin nah dalam pelaksanaan webinar aksi mbc kali ini ada beberapa mata pelajaran yang akan dibahas setelah narasumber utama menyampaikan materinya mata pelajaran yang akan mengisi kegiatan webinar ini yaitu TKN Matematika Fisikal dan Kimia Biologi susunan acara webinar Aksimo MDC ini yang pertama ada pembukaan oleh MC lalu ada penyanyikan lagu Indonesia Raya yang pimpin oleh Mr. T. Setianto yang ketiga ada doa pembukaan oleh Memsara Darden selaku wali kelas dari 11 Sipas 1 lalu yang keempat ada sambutan dari kepala sekolah kita Memsui dan ketua panitia kita Felicia Jane Nah setelah itu akan ada materi dari narasumber utama dan nanti akan ada sesi question and answer semua ini akan dibawakan oleh moderator kita Mahalel Nah setelah itu akan ada pembawaan materi dari panelis-panelis kita dan ada komentar dari narasumber Nah untuk penutupnya akan ada doa penutup oleh Vanessa Mulyawan selaku wakil ketua panitia kita Acara yang pertama yaitu pembukaan yang telah dibuka tadi oleh kami berdua terkait dengan tujuan dan topik kegiatan ini Terima kasih Oke cukup ya Saya rasa pemanasannya Halel siap-siap nanti ya On the road Ini narasumbernya juga sudah datang teman-teman jadi kita bisa persiapan ya Yuk kita say sama-sama dalam nama Yesus bersama-sama ya One, two, three dalam nama Tuhan Yesus Baik kita akan buka bersama-sama seluruh apa peserta yang akan masuk silahkan bisa dibuka Selamat pagi Pak Ibu Selamat pagi dokter Selamat pagi Ibu dokter Selamat pagi Puji Tuhan bisa bertemu dokter sekarang ini bisa sharing sama anak-anak Iya Puji Tuhan Pak Salam tehat semuanya Terima kasih dokter 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 kalau misalkan mau mencoba untuk share PPT-nya boleh dokter Iya Saya akan masukkan dokter di kohos ya Sudah kelihatan ya Apakah sudah jelas Sudah jelas 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 dokter Oke Kayaknya bagus ya Kok ini ada kosongannya Oke teman-teman teman-teman saya bagikan link saya bagikan linknya youtube ya teman-teman Saya stop share ya Ya baik terima kasih dokter terima kasih tanya-tanya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar Aksimu Siswa Kelas 11 SMA Mas Adepancerah Surabaya bagi seluruh peserta yang hadir. Selamat datang Ibu Kepala Sekolah, Ibu Lim Syui, Ibu Narasumber, Dr. Imel Dari Tunga yang sudah bersedia menghadiri kegiatan acara kita meluangkan waktunya. Sebelumnya saya akan mohon izin untuk bisa menjelaskan tentang kontrak belajar bagi para siswa kita, karena ini merupakan proyek belajar bagi para siswa yang sudah dipersiapkan beberapa bulan sebelumnya di semester 1, terkait dengan bimbauan dari Kepala Sekolah kami dan juga dari Dignas Kota Provinsi Jawa Timur mewujudnyatakan kegiatan kolaborasi yang berdampak bagi masyarakat. Mohon izin untuk bisa menyampaikan kontrak belajar kita. Proyek ini merupakan proyek kontrak belajar kolaborasi Bapak Ibu, jadi ini proyek kolaborasi PKN, IPA, dan IPS. Mungkin buat teman-teman semuanya yang belum kenal dengan SMA Mas Adepancerah, disinilah kita belajar bagaimana proses learning cycle itu dilakukan. Jadi prosesnya panjang, tidak hanya sekedar mengadakan acara, tetapi ada prosesnya. Kegiatan ini wajib bagi seluruh siswa kelas 11, jadi harus mengikuti semua proses sejak dari awal hingga akhir. Kemudian untuk seluruh panitia diminta untuk video on dan suara mood saat dibutuhkan saja mungkin bisa dinyalakan suaranya. Nanti pada waktu kegiatan, para siswa ini juga akan melakukan, membuat resum dari materi narasumber. Yang bisa dibuka di Google Classroom mulai jam 9 pagi. Nah setelah webinar, para panitia nanti atau siswa akan membuat refleksi analisa SWOT. Jadi bagaimana kekuatan, kelemahan, ancaman, kesempatan untuk boleh dikembangkan dari kegiatan ini. Dan juga ada konsekuensi, Bapak-Ibu saudara sekalian, jika ada siswa yang tidak hadir, maka ada satu bentuk konsekuensi yang kita berikan. Nah puji Tuhan hari ini semuanya masuk, jadi tidak menjadi permasalahan bagi kami untuk bisa menilai. Berikutnya untuk para peserta, ada aturan Zoom Miner yang akan kita berlakukan. Akses Zoom kita akan buka 15 menit sebelum dimulai. Nah kami mohon untuk peserta bisa menuliskan nama. Nama bapak, ibu, saudara, adik, atau kakak sekalian sesuai dengan nama. Nanti akan ada sertifikat yang kita berikan. Bukan nama samaran atau nama device. Kemudian diharapkan para peserta bisa berpakaian sopan dan berperilaku sikap baik. Diharapkan bisa juga menggunakan deskos patik. Ini sudah kita sampaikan di awal ketika mengikuti. Nah peserta sangat diharapkan untuk mematikan suara selama proses webinar. Dan menggunakan fitur raise hand jika ada pertanyaan atau chat yang ingin disampaikan. Yang kelima, peserta diharapkan untuk dapat menyalakan video. Namun jika terjadi kendala, diizinkan mematikan video terkait dengan jaring dan sebagainya. Mungkin bisa juga menyampaikan ke Panitia supaya kita bisa tahu kondisi peserta yang ada. Nah pada saat ini hajukan pertanyaan dan foto bersama, dapat membuka kembali videonya. Kemarin ada beberapa Panitia yang dapat informasi. Ada laptopnya yang nggak bisa, kameranya, ya nggak apa-apa. Kita bisa maklumi. Tapi paling tidak informasi yang diberikan narasumber, baik dari narasumber utama pun panelis, bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian semua peserta yang mengikuti webinar melalui Zoom atau YouTube dapat mengajukan pertanyaan dengan cara ketik tanya nama pertanyaan. Nanti akan ada teman kami, rekan kami, Mahalel Wintang, yang akan jadi moderator untuk memimpin sesi narasumber dan tanya jawab. Nah, dalam kesempatan kali ini, untuk peserta akan diberikan sertifikat. Khususnya bagi para siswa yang mungkin ikut dari kelas, dari luar sekolah, mungkin SMP lain atau SMA lain atau kampus lain, atau dari kelas 11 atau kelas 12 bisa mendapatkan sertifikat. Namun syaratnya harus mengikuti acara dari awal sampai akhir, berakhirnya webinar, ya, supaya semua bisa tersampaikan. Nah, pembagian sertifikat akan dihubungi dan dibagian oleh pantanya webinar setelah webinar berlangsung. Seperti itu. Nanti akan ada daftar dirpoling di akhir penyampaian dari seluruh materi narasumber. Jadi kami mohon para peserta bisa sedianya bersabar, mengikuti kegiatan dan menikmati kegiatan yang sudah diselenggarakan dan dengan panitia pelinyelenggara dari kelas 11 MIPAS 1 untuk sesi yang pertama. Nanti siang juga akan ada sesi yang kedua. Dan Sabtu depan, tanggal 14, ada sesi 3 dan 4 untuk siswa kelas IPS. Ya, demikian kontrak belajar yang dapat kami sampaikan untuk para siswa dan juga untuk peserta. Semoga kegiatan ini bisa berlangsung dengan baik dan kita semua dapat mendapatkan manfaat yang baik. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada seluruh para orang tua. Peserta baik yang dari lingkungan MDC maupun dari luar MDC. Selamat menyaksikan. Dan perlu diketahui Bapak Ibu sudah sekalian yang ada backgroundnya warna hitam-hitam ini adalah para panitia. Dan yang background putih-putih ini adalah para guru. Jadi ini supaya kita juga bisa mengetahui siapakah peserta, siapakah panitia. Kemudian siapa yang dari guru. Jadi kami sengaja supaya sama dan bisa mengidentifikasi setiap bagian dalam proses pembelajarannya. Memang ini adalah pengalaman pertama kami Bapak Ibu karena proyeknya di dalam kelas TSM MDC ini bermacam-macam. Tergantung menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi. Jadi selalu update. Jadi mengucap syukur teman-teman SMA MDC, guru-guru mensupport. Kepala sekolah kami juga membimbing kami semua dalam rangka menyelenggarakan kegiatan ini. Baik, kita masih ada waktu 4 menit Bapak Ibu Saudara karena 2 jam ke depan kita akan full ya untuk kegiatan materi narasumber dan panelis dari kelas 11 IPA 1. Mungkin kalau ada yang mengetoilet atau persiapan teman-teman dari Pantia atau Bapak Ibu Saudara sekalian dari peserta bisa mempersiapkan diri. 4 menit lagi kita akan segera mulai acaranya. 5 menit lagi kita akan segera mulai acaranya. 5 menit lagi kita akan segera mulai acaranya. Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Inaja Ridungan, MMD, Wakil Rekan I, Fakultas Kedokteran Universitas Siputra, dan Taddaf COVID-19 Surabaya. Untuk kesediaannya menjadi narasumber di acara webinar Aksimo Etena Houston, Mata Depan Cerah pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mr. Tri Satianto selaku PISP webinar Aksimo 2020 dan guru personal development yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sangat detail dan dengan sangat baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua guru mata pelajaran PKN, IPA, dan IPS yang sudah berkolaborasi untuk materi webinar kali ini. Terima kasih karena sudah membimbing dan mendukung anak-anak kelas-kelas sampai terlepasannya webinar ini. Kepada Ketua Panitia Acara ini, Salih Tia Jim Santroso, dan semua panitia acara ini, anak-anak siswa kelas-kelas, saya juga mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mempersiapkan dan sudah melakukan yang terbaik untuk acara webinar ini. Saya percaya melalui acara webinar ini, kalian akan belajar bagaimana untuk memberkati generasi muda dan mendapatkan banyak hal yang penting yang akan menjadi bekal bagi masa depan kalian. Aksimo adalah suatu program untuk para siswa, SM Assistant Masa Depan Cerah yang diadakan setiap tahun untuk para siswa. Yang bertujuan agar para siswa memiliki dampak dan konstitusi di masyarakat, sesuai dengan singkatan dari Aksimo, yaitu aksi kreatif dan konstitusi siswa, isi muda yang menilikan disiplin dan cakap. Pada saat pandemi, siswa mengajakkan kampanye HVP di Taman Bunggul, yang bertujuan mendukung program pemerintah dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat tentang global warming dan pemanfaatan sumber daya alam. Tahun ini kita mengalami pandemi, sehingga program ini tidak mungkin diadakan secara offline. Tetapi hal ini bukan menjadi penghalang bagi para siswa untuk tetap dapat memberikan dampak dan kontribusi di masyarakat. Oleh karena itu, sekolah berusaha memikirkan secara lain bagaimana program Aksimo tetap dapat dilaksanakan dengan secara online. Setelah berdiskusi dengan guru-guru, tercetuslah isi untuk membuat webinar Aksimo ini, yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, termasuk kalangan anak muda, untuk dapat memahami cara hidup sehat agar terlindah dari penularan COVID-19 kecaya hidupan new normal ini. Saya berharap melalui webinar Aksimo yang bertema survive dalam kehidupan new normal bagi masyarakat Indonesia, banyak orang yang diberkati dan diedukasi, sehingga terjadi penularan angka orang yang terdanggit COVID-19 dan membantu pemulihan ekonomi negara Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Mbak Syui, atas sambutannya. Nah, sekarang ada sambutan lagi dari Ketua Penitia kita, Felicia Jane. Dipersilakan. Ya. Shalom, selamat pagi, Bapak dan Ibu saudara sekalian. Syukur kepada Tuhan bahwa kita di sini dapat berkumpul dalam webinar Aksimo MDC 2020, kelas 11.1. Perkenalkan nama saya, Felicia Jane, sebagai Ketua Penitia dari webinar Aksimo MDC kelas 11.1. Kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Syui, selaku Kepala Sekolah SMM MDC, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan acara webinar ini, dan juga para guru kolaborasi yang telah membimbing kami. Kami juga mengucapkan terima kasih atas waktu dari narasumber, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang telah hadir kali ini. Persiapan dari kegiatan ini didasarkan atas satu proses pembelajaran berdampak bagi masyarakat dimanapun Anda berada. Kami para panitia mempersiapkan sejak awal semester satu ini, dimulai dari learning proses pembelajaran personal development dan kolaborasi pelajaran IPA, dari awal Agustus hingga November ini. Proses pembelajaran kami tidak hanya divasilitasi oleh guru-guru MBC, namun juga diberikan materi melalui para dosen Fakultas Ilmu Komunikasi UC. Dalam beberapa kali, kelas kami diberikan mini workshop dalam mempersiapkan sebuah kegiatan webinar Aksimo MBC ini. Kami mengalami banyak hal dalam mempersiapkan kegiatan webinar ini, dan kami sadar bahwa hal tersebut dapat membangun hidup kami, nilai hidup dalam berbagi, bertanggung jawab, dan berdampak bagi sesama. Apa saja yang telah kami lakukan, yaitu adalah dimulai dari exploring dengan survey webinar saat UC, mengadakan webinar yang juga diadakan oleh mahasiswa barunya, membuat poster, video sosialisasi, mencari faktor dan data tentang perpanelis melalui sudi pustaka, hingga mengedukasi masyarakat oleh perwakilan panelis di IG Live, MBC.sas. Kami rindu bahwa ketika Bapak dan Ibu dan Saudara saat mengadiri dan join bersama dengan kami di webinar ini, dapat belajar dan berpengalaman bersama kami untuk dapat survive menghadapi COVID-19 pada masa new normal area ini. Mari terus menjaga protokol kesehatan dan terhindar dari penularan virus korona ini, sekian dari saya. Terima kasih atas keadilan dan partisipasi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Enjoy webinar Aksimo MBC kelas Pasipas 1. Banesus memberkati. Terima kasih, Felicia. Masuk di acara yang keempat, yaitu acara inti yaitu webinar Aksimo MBC 2020 yang bertemakan sukses di era new normal yang akan dipimpin oleh moderator. Kepada rekan saya menghalali kami persilapan. Ya, terima kasih kepada MBC kan saya, Syala dan Kenneth. Dan langsung saja, acara selanjutnya adalah acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi, sekaligus juga akan ada sesi tanya-jawab, pemateri menyampaikan materinya. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa para menangkut sumber kita tersinta terlebih dahulu. Selamat datang, Dr. Imel Dari Tungga. Terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi pengetahuan kepada kami semua. Saudara-saudara yang kami hormati, sebagaimana tersantum pada pengumuman webinar pada kesempatan kali ini akan membahas tentang How to Survive in the New Normal Area. Untuk itu semua, tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya menyamakan persepsi sebagaimana yang kita harapkan bersama pada webinar Aksimo MBC 2020 internal lokal ini. Sebelum menyajar materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber pada dasarnya forum-forum ilmiah seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti karena banyak sekali informasi penting yang disampaikan penyaji yang biasanya kita dapatkan. Namun secara umum, penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi tersebut berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua untuk dapat memperhatikan dan mengikuti webinar dengan sebaik-baiknya. Baiklah, sebelum menyampaikan materi, saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita sebagai berikut. Yang pertama, pemateri kami berikan waktu untuk menyampaikan materi selama 45 menit dan tanya jawab selama 15 menit. Selama pemateri menyampaikan materi, tidak ada interupsi. Setelah materi menyampaikan materinya, maka akan dibuka sesi tanya jawab. Setelah sesi tanya jawab para peserta, akan dilanjutkan dengan pemaparan dari panelis siswa kelas 11 IPA I dari mata pelajaran IPA, yaitu PKN, Matematika Fisika, dan juga Kimia Biologi. Dan terakhir, akan dilanjutkan dengan penyampaian komentar dari narasumber utama terhadap materi yang disampaikan oleh panelis. Demikianlah, peraturan yang akan kita pakai. Berikut narasumber utama kita adalah, nama beliau adalah Dr. Imel dari Tunggal, Master Medical Education. Jawabatan beliau adalah Wakil Dekan 1 Fakultas Kedokteran dan Satkes COVID-19 Surabaya. Kalian beliau adalah Etika Kedokteran Medical Education. Pengalaman praktik beliau ada di Apotek Waras, Jalan Dokter Sotoma, nomor 7, Bangil Pasuruan, General Practitioner at Pertamina Poliklinik, dan juga General Practitioner at Katrina Brute Hospital Health Program Officer at Emergency Response. Selanjutnya, segera kami persilahkan narasumber utama kita. untuk itu kepada yang terhormat, Dr. Imel dari Tunggal, kami persilahkan untuk menyampaikan informasinya. Terima kasih. Selamat siang, Bapak Ibu yang terkasih, adik-adik yang terkasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. saya akan berbagi pengetahuan, sharing, apa yang telah kami dapat. Saya tahu ya, sejak bulan Desember, mulainya COVID di Wuhan, hingga Maret, ketika dinyatakan pandemi, pasti kita semua telah mendengar ya, mendengar baik itu di TV, di radio, ataupun kita melihat ya di media-media sosial itu tentang COVID. Jadi hari ini saya akan sharing sebagian dari apa yang saya ketahui untuk Bapak Ibu dan adik-adik. Saya sangat happy dengan apa yang diceritakan Pak Tri beberapa waktu yang lalu mengenai kegiatan yang dilakukan oleh siswa-siswi MDC. ini adalah kegiatan yang benar-benar bermanfaat dan langsung pada aksinya. Tentu saja kegiatan seperti ini perlu kita support karena semuanya untuk mendukung agar teman-teman mahasiswa-siswi ini bisa menjadi agent of change. Iya. Kita akan mulai apa sih itu new normal berdasarkan informasi yang kita dapat dari Kemenkes ya new normal itu adalah tatanan kebiasaan atau perilaku ya yang baru perilaku yang baru perilaku seperti apa sih kita sudah alami ya sejak bulan Maret sampai saat ini ya perilaku cuci tangan perilaku memakai masker ya perilaku menjaga jarak nah ini adalah suatu kebiasaan atau perilaku yang baru yang perlu kita terapkan nah kalau sesuatu menjadi kebiasaan tentu saja berarti itu terus-menerus dilakukan ya karena kalau sekedar sekali-sekali itu belum menjadi kebiasaan nah untuk menjadi kebiasaan perlu kesadaran ya kesadaran siapa kesadaran bersama karena ketika satu orang aja yang menggunakan tetapi yang lain tidak menggunakan potensi risiko itu tetap ada oleh sebab itu perlu menjadi kesadaran kolektif nah apa dari WHO sendiri sudah memberikan batasan-batasan ya ketiga bulan Maret dikatakan pandemi WHO sudah giat mengeluarkan perdoman-perdoman mengeluarkan SOP-SOP akhirnya diturunkan ke pemerintah ya termasuk pemerintah Indonesia tetap berperdoman pada WHO ya apa sih new normal ini ya itu tadi melakukan kebiasaan apa kebiasaan cuci tangan cuci tangan menggunakan apa menggunakan air dan sabun ya ketika tidak ada air dan sabun menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol yang kedua apa yang kita perlu lakukan memakai masker satu kebiasaan baru untuk memakai masker masker apa yang dibutuhkan tentu saja masker yang cukup untuk menahan nanti selanjutnya kita akan bahas ya sekarang kan sebelum-sebelumnya ya lagi rame itu masker scuba yang satu lapis nah apakah masker tersebut mampu untuk menahan nanti kita lihat di belakang kebiasaan apa lagi yang perlu dilakukan adalah menjaga jarak ya menjaga jarak itu minimal satu meter lebih baik jika dua meter ya ada lagi satu kebiasaan yang perlu ditambahkan selain tiga hal ini yang perlu menjadi kebiasaan untuk memasuki suatu tatanan hidup normal new normal ya adalah ini menghindari tiga C ya close space ya crowded place and close contact ya inilah yang disebut new normal satu tatanan dengan membangun satu perilaku satu kebiasaan yang sebelumnya mungkin kita tidak pernah ya nah siapa yang harus berperan dalam kegiatan new normal ini untuk mengaktifkan new normal ini agar semua menjadi kebiasaan kolektif tentu saja tidak bisa hanya pemerintah kalau hanya pemerintah masyarakatnya tidak lakukan ya tetap terjadi penularan sedangkan kita mau aktivitas tetap berjalan kita mau bisa tetap bersekolah bisa tetap bekerja bisa tetap mungkin yang mau jalan-jalan bisa tetap jalan-jalan nah hal ini perlu melakukan kebiasaan new normal pemerintah sudah melakukan apa bagian pemerintah adalah mengundang toko-toko masyarakat mengundang para pakar merumuskan protokol merumuskan SOP ya dan mensosialisasikan nah mensosialisasikan turun sampai ke daerah-daerah ya tetapi kesediaan masyarakat adalah melakukan siapa masyarakat ya kita semua ya melakukan bersedia melakukan mau menjadi agent of change mau menjadi agen-agen yang membawa perubahan pada satu kebiasaan new normal apa sih kendalanya melakukan new normal ini ya seperti saya sekarang ini memakai masker karena berada di tempat umum memakai masker ini sesuatu hal yang tidak nyaman kenapa kita kebiasaan tidak pakai masker sebelumnya ya bahkan zaman sebelum-sebelumnya kalau kita pilek di Indonesia jarang orang memakai masker tetapi setelah covid mau tidak mau harus memakai masker ada yang alasan hidung saya kecil kalau nafas nanti sesak pakai masker ya mau tidak mau menggunakan masker akhirnya ada yang memakai masker satu lapis ya ada yang memakai masker dua lapis gitu ya bukan hanya memakai masker kita punya kebiasaan apa nongkrong bareng ya ngobrol bareng makan bareng-bareng berdekatan itu kan satu kebiasaan ya yang sudah kita lakukan dari zaman dulu ketika masuk new normal ya kalau bisa jaga jarak kalau bisa tidak kongkok karena itu crowded place kalau bisa tidak ngobrol dekat ini semua sesuatu yang sebelumnya kita tidak terbiasa dan membangun kebiasaan itu tidak seperti menjentikan jari ya kita hari ini bangun kebiasaan langsung besok menjadi kebiasaan itu enggak membangun kebiasaan itu butuh waktu ya butuh kesadaran butuh kemauan butuh kedisiplinan nah bagaimana kalau kita mau jalan-jalan kita mau traveling kemarin di lockdown kita enggak bisa jalan-jalan terus kalau kita mau keluar kita mesti selalu rapid kita mesti pulang mesti swap sekarang di Surabaya setiap balik lap kesedah mesti swap mesti swap jadi gimana itu salah satu juga yang terkendala ngantri dulu ngantrinya rapat-rapat sekarang sudah dibikinin jarak mulai satu metode nah ini dampaknya ke apa dampaknya ke waktu ketiga ngantrinya lebih berjarak otomatis waktu yang diperlukan semakin panjang ya suatu kegiatan ketika kita kita mau bekerja kita mau apa ketiga waktunya semakin panjang ya dengan adanya berjarak ini itu akan mempengaruhi apalagi kita belajarnya work from home study from home tapi akses internet di daerah-daerah seperti apa kami memiliki mahasiswa yang ada di kupang di daerah lebih kecil dari kupang itu sebentar nyala sebentar hilang tapi itu hal-hal yang mau tidak mau mesti kita lakukan ya apalagi anak-anak balita anak usia sekolah sampai umur 12 tahun itu sebisa mungkin tidak keluar rumah sedangkan ya kita tahu lah anak-anak juga senang beraktifitas ya sebisa mungkin tidak memperki ke tempat keramaian ya terus makanannya masih dijaga nutrisinya perlu dijaga apalagi pemeriksaan ketika kita masuk ke satu pandemi covid sedikit-sedikit direpit sedikit-sedikit swab batuk kotak erat langsung swab lagi nah itu semua jadi satu kendala ketika itu menjadi cost menjadi biaya ya syukurlah kita di Surabaya pemerintah kota Surabaya sangat concern kepada kita dan memberikan pemeriksaan gratis di lapkesda untuk swab ya dan rumah sakit rumah sakit juga sudah merespon dengan memberikan biaya lebih murah ya sebelumnya swab itu 1,5 sekarang harganya dikisaran 900-800 ribu ya nah muncul lagi di November katanya ada vaksin ya vaksin kemarin sudah dilakukan uji coba ketiga terus ini katanya November akan disebarluaskan tetapi terutama untuk public place ya seperti tenaga kesehatan orang-orang yang bekerja di public place tapi vaksin covid ini masih kontroversi juga ada yang bertanya tentang keamanannya efektivitasnya berikut harganya ya semua ini menjadi sesuatu yang sesuatu yang mungkin ya pada beberapa orang ngapain sih new normal ya oke apa sih yang menjadarkan kita ya sebagai bagian dari masyarakat untuk mau melaksanakan new normal dengan disiplin kalau kita mau melaksanakan sebelumnya berarti kita mesti punya kesadaran itu ya kalau kita ada kemauan sebelumnya kita punya kesadaran bagaimana kita bisa sadar tentu saja kita harus ada pengetahuan ya jadi mulai dari tahu dulu ketika tahu jadi sadar ketika sadar timbul kemauan barulah terjadi tindakan agent of change saya percaya kita semua pengen masuk ke kondisi new normal itu dengan smooth ya istilahnya kita bisa tetap beraktifitas tetapi kondisi ini tetap terjaga ya kita sangat senang dengan hasil dari data-data yang diberikan oleh jatim tanggap covid dari Surabaya kota Surabaya sendiri yang dia sudah mulai menurun masuk ke zona orange beberapa kota-kota di sekitar Surabaya juga malah sudah zona kuning kita sangat senang tapi kita pengen ini tetap berjalan jangan naik lagi jangan naik turun kayak roller coaster apa yang membuat ini bisa berjalan apa yang membuat kondisi new normal itu bisa berjalan dengan baik adalah kemauan kita sebelumnya kesadaran kita sebelum lagi mesti ada pengetahuan ya yuk sebelumnya di tahun 1960 sampai tahun 2002 ya pertama kali ya diswap dari hidung pasien itu adalah flu-like syndrome jadi bayangkan dari tahun 1960 sampai 2002 ketika ada kasus-kasus yang berat ya infeksi penafasan berat itu cuma dibilang flu-like syndrome ya di tahun 2003 ditemukanlah pneumonia akibat Sarkov ya Sark itu kepanjangannya dari severe acute respiratory syndrome gangguan pernafasan akut yang berat ya itu menyebar dari Cina terus turun ke Hongkong ke Taiwan ke Singapura beberapa kota-kota bahkan sampai ke Amerika Serikat ya tahun 2012 kita dapat lagi ya ada lagi namanya Merskov dari mana Middle East ya dari Timur Tengah dari Arab menyebar hingga ke benua Afrika Eropa dan Amerika 2019 dilaporkanlah wabah pneumonia nah kalau sudah wabah berarti bukan satu orang sudah banyak yang kena makanya namanya wabah ya akhirnya disebutlah ini disebabkan oleh virus Corona baru nah di Januari 2020 WHO akhirnya menyatakan bahwa ini kedaruratan kesehatan publik dan pada Maret 2020 sudah dikatakan global pandemi kenapa karena sudah lintas benua ya nah ini dia virus Sarkov 2 dia dari famili Corona Viride sub-familinya Orto Corona Virine genusnya Alpha Beta Gamma Beta Corona Virus ya jadi kalau kita lihat ini ternyata dari satu ini menurun banyak juga virusnya itu sendiri oke nah ini adalah penyakit yang disebabkan oleh penyakit menular ya severe acute respiratory syndrome di jalannya akibat Corona Virus ya ini jenis baru makanya 2019 ada yang mengatakan novel Corona Virus ya masa inkubasinya Corona Virus itu berapa lama 5-6 hari ratanya ya masa inkubasi terpanjang 14 hari dari sini kita tahu kenapa kalau seseorang dinyatakan confirm positif mereka diminta untuk isolasi mandiri selama 14 hari karena masa inkubasi terpanjangnya 14 hari ya tetapi pada kasus Corona Virus 19 yang berat dia dapat menyebabkan pneumonia radang pada paru-paru terus dapat menyebabkan sindrom pernafasan akut bahkan sampai gagal ginjal dan kematian nah apalagi yang kita perlu tahu tentang Corona Virus ya virus Corona ini tidak aktif jika terkena ya sinar matahari kenapa karena merusak DNA nya virus Corona ini tidak aktif jika dipanaskan pada suhu 56 derajat celcius selama 30 menit ya virus Corona ini juga tidak aktif dengan desinfektan seperti di etil ether etanol 75% ini turunannya menjadi alkohol parasitic esik dan chloroform ya makanya kalau pada tempat-tempat biasa mal itu ada kita masuk ada semprotan itu kadang-kadang isinya bisa kayak favorit gitu ya tapi virus Corona ini dia stabil pada permukaan plastik dia stabil pada stainless steel dia stabil pada tempat yang kering dan basah pada kondisi yang asam ya jadi kita perlu tahu juga bukan hanya virusnya tapi oh dia aktif di mana ya dia tidak aktif di mana ya dia stabil di mana nah ini dia kita pengen tahu tentang epidemiologinya ya ini data jatim dan data Surabaya ya ini per tanggal 6 bulan 11 2020 ya kita bersyukur di sini kota Surabaya sudah masuk zona orange ya resikonya di sini resiko sedang dan kita lihat di Jawa Timur ini sudah tidak ada lagi zona merah puji Tuhan ya kalau kita lihat sendiri kota Surabaya kumulat suaranya hilang dok dan kasus kasus sembuhnya juga itu meningkat iya jadi kasus kesembuhannya itu mengejar kasus konfirmasi positif ya kalau kita lihat di sini kasus meninggalnya malah sudah lebih flat ya sempat meninggi terus flat ya nah sekarang kita perlu tahu juga zona ya kenapa sih dibagi zona-sona untuk memastikan bahwa ini kondisinya sudah aman atau kita atau kita masih masih perlu sangat ketat dalam menjalankan protokol kesehatan ya kalau level hijau itu berarti tidak ada kasus positif ya ada resiko penyebaran virus tetapi itu terkontrol ya ada penyebaran tapi di tempat-tempat yang terisolir yang sudah diisolasi karena sudah diketahui kalau level kuning ada kasus positif ada penyebaran ada resiko transmisi tapi kluster-klusternya itu bisa terkendali ya dan klusternya itu tidak bertambah ya jadi walaupun ada penambahan kasus konfirmasi kluster tapi dia terkendali dan tidak bertambah masuk zona orange ya resiko sedang ya penyebaran virus tinggi dan berpotensi tidak terkendali terus ada penambahan kluster-kluster baru ya kalau resiko dia zona merah ini benar-benar penyebaran tidak terkendali dan wabah menyebar sangat cepat jadi ini perlu intensif dan tracing secara agresif ya untuk bisa menekan kasus merah kita bersyukur di Surabaya sudah masuk zona orange nah sekarang kita masuk apa sih ke jalannya covid ini ya simptomnya itu kayak flulex syndrome karena sama-sama virus ya jadi biasanya itu kering-kering tenggorokan ya terus batuknya batuk-batuk kering terus ada rasa-rasa demam sakit kepala seperti orang yang terkena virus kayak mau flu gitu terus nyiri-nyiri otot ya rasa-rasa lelah terus mulai nafas lebih pendek dari biasanya ini dia ya mulai dari demam ya kalau virus mesti biasanya ada demamnya walaupun kadang cuma satu hari tapi pasti ada demam batuk sesak nafas kelelahan tubuh rasa sakit ini semua sindrom kalau orang kena virus ya seperti influenza salah satunya kehilangan rasa ini mulai kehilangan rasa atau bau ya anosmia terus sakit tenggorokan terus ini gejala baru pada covid ya pilek hidung tersumbat mual sama diare kenapa? karena reseptornya itu ternyata ada juga di usus oke ini cara penularan covid-19 yaitu dengan kontak langsung dengan pasien ya jadi mengapa kita perlu jaga jarak karena cara penularannya ini kontak langsung dengan pasien apalagi jabat tangan ya kita orang Indonesia sangat terbiasa dengan jabat tangan berpelukan ya karena sifat kekeluargaan itu tinggi ya di Indonesia juga gotong royongnya tinggi jadi itu menjadi satu kebiasaan di Jepang mereka tidak terbiasa jabat tangan mereka saling menunduk mungkin itu salah satu yang juga menyebabkan lebih rendah ya selain jumlah penduduk tentu saja kita lebih banyak terus kontak tidak langsung kita tahu tadi yang dia stabil pada plastik dia stabil pada stainless steel dia stabil pada permukaan yang basah atau kering pada kondisi yang asam ya jadi kontak tidak langsung ini juga bisa mengkontaminasi kita terus apalagi droplet ya droplet itu cairan yang keluar dari mulut atau hidung ketika kita berbicara ketika kita bersin ketika kita batuk ya terus aerosol nah aerosol itu adalah partikel yang lebih kecil yang keluar pada saat kita ngomong dan dia bisa tertiup di udara akhirnya dia bisa terbang ya berkeliling di udara ya terus fekooral makanan juga zoonosis ya ini dia coronavirus origin pada SARS 2002 ya pada MERS ya ini pada COVID-19 cuman ini masih tanda tanya memang karena penelitiannya itu tidak banyak ya tetapi yang waktu SARS dan MERS iya dan ini lebih ke manusia ke manusia penyebarannya yang novel coronavirus ya ini dia human to human transmission ya lihat small droplet kalau aerosol itu kurang dari 5 mikro ya terus ini small droplet ya large droplet ketika bicara small itu lebih lambat untuk turun droplet yang besar lebih cepat memang turun ya terus lewat apa lagi jabat tangan ya terus daerah contamination dengan surface ini yang tadi dibilang plastik stainless steel ya atau permukaan dan basah dan kering oke ini adalah komponen dari penyebaran infeksi kita perlu tahu agen penularnya itu adalah Sarkov sendiri terus media penularnya itu bisa manusia bisa peralatan bisa binatang ya jalan keluarnya itu melalui cairan dan kotoran dalam tubuh droplet cara penularannya itu kontak langsung pada benda droplet yang menyebar di udara cara masuknya ke selaput lendir baik di hidung baik di mulut baik di mata kita semua punya selaput lendir di situ mukosa orang yang rentan nah jadi walaupun ada agent ada media ada jalan masuk cara penularan tapi kalau orangnya rentan lebih berpotensi lagi seperti pada orang lanjut usia pada penderita diabetes orang yang punya daya tahan tubuh yang lemah imun dan sakit jantung kita tahu kalau virus adalah biasa kita sebut self-limited disease itu kalau daya tahan tubuh kita bagus dia akan hilang dengan sendirinya tetapi kalau daya tahan tubuh rendah virusnya itu akan lebih bermanifestasi dan merusak pada organ-organ tubuh bagaimana orang dapat terinfeksi tadi kita sudah tahu ada droplet ada aerosol ini ya kita lihat ya droplet itu yang keluar dari mulut pada saat kita bicara pada saat kita bahkan bernafas pun kadang-kadang bisa keluar pada saat kita bersin pada saat kita batuk ya 80-85% itu droplet ketika kita ngomong sisanya baru aerosol ya berapa banyak virus yang dibutuhkan sehingga dia bisa terjadi infeksi kurang lebih seribu kopi virus ya dan yang penting lagi adalah virus itu tidak harus sekaligus masuk tetapi bisa kumulatif oleh sebab itu semakin lama kita kontak sama orang semakin berpotensi karena tadi sifatnya kumulatif bukan sekali saja makanya sebenarnya ketika orang-orang yang bekerja di tenaga kesehatan orang-orang yang bekerja di public place ketemu banyak orang otomatis dia lebih rentan karena karena dia akan bertemu dengan orang-orang bernobrol dengan orang-orang yang tidak tahu apakah orang ini karena banyak juga kan orang yang sebenarnya confirm tapi dia tanpa gejala karena daya tahun tubuhnya bagus nah ini kita lihat ya pada satu penelitian diukur jarak pada saat orang bersin bayangin ini ya ini droplet dan aerosol ingat dropletnya itu 89% itu jaraknya bisa sampai 7-8 meter secara kasat mata kita tidak lihat biasanya kita cuma lihat orang bicara keluar dropletnya tapi tidak pernah kita pikirkan bahwa dia sampai 7-8 meter ternyata ini kenyataannya sampai 7-8 meter nah ini dia that's why mengapa minimal 1 meter lebih baik 2 meter kalau bisa kenapa karena ini dia ya turbulensinya ya pada saat orang yang terinfeksi dia bersin lihat ini aerosolnya ini large dopletnya memang turun ke bawah ya tapi ini bisa kena permukaan juga tapi ini aerosolnya akan berterbangan ya kalau dia batuk lebih kecil jadi semakin tinggi tekanannya semakin jarak lemparnya itu semakin jauh droplet dan aerosolnya ya nah ini juga ini saat bernafas loh tetap ya bisa sampai 1 meter loh makanya kenapa jaraknya itu bisa sampai minimal 1 meter karena orang bernafas aja ini jaraknya 1 meter nih aerosolnya nih ya nah jumlah produksi virus per aktivitas 3.000 droplet sekali batuk kita terinfeksi seribu bersin 30.000 droplet kalau dropletnya semua mengandung virus ya terus kurang lebih 200 juta kopi virus yang kedua mengapa kita perlu memakai masker yang tadi mengapa kita perlu jaga jarak ya karena yang bernafas aja itu 1 meter aerosolnya ini lihat ya ini tanpa masker ya nah lihat aerosolnya dan dropletnya ya ini B dengan masker surgical masker surgical itu masker 3 ply ya seperti yang saya pakai saat ini ya nah ini lihat lihat ya secara jumlah ketika dia tanpa masker dengan menggunakan masker ya itu berkurang kurang lebih hampir setengahnya tidak berarti bahwa itu sama sekali tidak ada bayangin aja kita pakai masker aja berkurangnya bagaimana kalau tidak pakai masker ya ini ini tampak samping dan tampak depan lihat tampak depan ini banyak ini ya kurang lebih setengah sampai 2 per 3 lah ya ini juga orang yang terinfeksi nih ya without any masker respiratori ya yang kuning adalah aerosol yang merah ini adalah large doplet ya large doplet dia turun ke bawah tapi tetap pisah nyampe dalam jangka waktu 1 meter tapi ketiga memakai masker ya otomatis terhalang oleh masker ya jadi walaupun banyak droplet-droplet besarnya tapi paling tidak dia terhalang ya kalau ini kan dua-dua pakai masker kalau ini hanya yang risk yang pasien yang positif malah tidak pakai masker oke kalau kita pakai masker terus pasti akan mengurangi jumlah makro dan mikro serta menurunkan tidak menghilangkan ya menurunkan potensi aerosol ya dosis virup akan lebih sedikit oke sekarang kita sudah punya pengetahuan ya oh iya virusnya seperti ini masa intubasinya seperti ini cara penularannya seperti ini kenapa kita mesti pakai masker kenapa kita mesti jaga jarak ya kenapa kita perlu cuci tangan how to step into new normal tadi kan logikanya kalau kita sudah punya pengetahuan muncul kesadaran ya ketika ada kesadaran muncul kemauan ketika akan ada kemauan kita bertindak kita menjadi agent of change ya nah sekarang coba deh kalau kita kita semua ya yang mendengar saat ini berpikir hanya untuk diri kita sendiri ya udahlah saya kan masih muda daya tahan tubuh saya bagus walaupun saya kena virus saya yakin saya saya kalau flu cuma satu hari sembuh saya mah aman ya gak usah terlalu ketat-ketat karena saya saya percaya daya tahan tubuh saya bagus tetapi kita mesti ingat ya bukan hanya diri kita tetapi orang-orang yang kita kasihi bagaimana kalau kita ya tidak memakai masker kita mah daya tahan tubuhnya bagus sehat tapi di rumah kita ada mungkin ya nenek kita sama-sama ada adik kita yang masih kecil ya ada orang tua kita atau keluarga kita yang mungkin sakit punya punya komorbid ya penyakit penyerta sehingga daya tahan tubuhnya tidak sebagus kita nah kita kan santai santai aja karena kita merasa oke tapi begitu kita bawa ke rumah ngobrol kita tahu tadi kan ngobrolnya apalagi kita bersin langsung orang di rumah kita juga kena virusnya apakah orang di rumah kita imunnya sama seperti kita nah oleh sebab itu sebenarnya ketika kita melakukan protokol kesehatan masuk ke dalam satu kebiasaan new normal kita tidak hanya menolong diri kita tetapi orang-orang yang kita kasihi kita hanya tidak hanya memikirkan diri kita tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita jadi Anda kalau melakukan tatanan new normal kebiasaan protokol kesehatan Anda itu tidak menolong diri Anda sendiri tapi Anda juga menolong orang-orang di sekitar Anda itulah pentingnya kenapa kita mesti lakukan walaupun kita sehat kita masih muda daya tahan tubuh kita bagus kenapa kita mesti lakukan kenapa kita mesti pakai saya tidak nyaman pakai masker saya lebih senang tidak pakai masker saya sehat ingat bukan hanya kita orang-orang yang ada di sekitar kita keluarga kita teman-teman yang kita kasihi itu semuanya bisa berdampak ketika kita tidak mau melakukan protokol kesehatan ini kata yang bagus know your enemy and know yourself and you will not be in peril in the hundred battles ya kenalannya kalau kita mau bertempur kita mesti tahu nih musuhnya kita siapa dan kita juga mesti tahu posisinya kita ya sehingga ketika kita bertempur kita bisa mengalahkan ratusan pertempuran jadi apa yang kita perlu tahu tadi itu pengetahuan kita tahu oh oke transmisi covid lewat ini nih ya terus oh oke walaupun saya imunnya bagus saya tinggal serumah dengan keluarga saya ada orang tua saya ada nenek saya kakek saya mungkin juga ada keluarga saya yang komorbid ada adik saya yang masih baik ya kita waspada terus kita terapkanlah protokol kesehatan tersebut ya yang akan menjadi suatu kebiasaan new normal di dimana aja bukan hanya di rumah bukan hanya di sekolah bukan hanya itu kan menjadi kebiasaan jadi dimana aja membangun kebiasaan itu memang tidak mudah tetapi bisa kita lakukan semua tergantung dari kemauan kita kalau kita mau ya bisa kita enggak mau ya tidak bisa ya terus mengubah mindset kita ya dan merubah perilaku ya jadi katanya new normal itu bukan bukan normal baru karena kena covid tetapi justru new normal adalah perilaku untuk pencegahan covid apakah adik-adik bersedia menjadi agent of change ya menjadi agent itu kan tidak mudah ya tetapi kalau kita mau kita bisa semua dari kemauan saja oke ini dia lakukan lakukan apa yang kita bisa untuk mencegah penyebaran ya karena belum tentu orang lain bisa melakukan apa yang kita bisa lakukan seperti kita pergi ke NTT di daerah kering-keringnya tuh ya saya pernah tugas di NTT itu kalau musim kering kemarau benar-benar sungainya semua itu kering orang bawa jergen pergi cari air berkilometer jalan jadi disana belum tentu mereka bisa lakukan kasihan cuci tangan setiap hari pakai sabun boro-boro cuci tangan pakai minum aja susah ya kan terus orang-orang yang sudah tua yang sudah langsia ya belum tentu bisa melakukan cuci tangan atau memakai masker mungkin kalau mereka tetraplegi yang ada di kursi roda ya kan anak-anak yang sakit ya jadi ketika kita melakukan ya kita memikirkan yang lain bukan hanya diri kita sendiri nah ini yang paling asik nih menjadi role model ya kita melakukan ya kita menunjukkan kepada orang-orang penting loh cuci tangan penting loh kalau batuk saya tutup pakai lengan saya ya penting loh jaga jarak minimal satu meter ya penting loh memakai masker itu kita lakukan tak usah terlalu banyak teori eh lakukan ya lakukan ya kita lakukan aja mulai dari diri kita sendiri ya karena memang mengubah orang itu tidak mudah ya tetapi mengubah diri sendiri itu yang paling bisa kita lakukan ketika kita menjadi role model kita melakukan orang akan melihat oh iya ya iya ya ya jadi don't just say it do it lakukan aja kalau kita lakukan setiap hari itu akan menjadi kebiasaan memang pertama mungkin tidak nyaman ya pakai masker tapi lakukan ya karena itu tadi kita sudah tahu dan kita aware ya kita peduli sama diri kita kita peduli sama orang-orang di sekitar kita ya ini covid-19 ya virusnya ini mudah hancur oleh sabun dan bahan antiseptik oleh sebab itu kita cuci tangan pakai sabun dan air mengalir berapa lama kalau pakai sabun dan air mengalir katanya 40 sampai 60 detik ya dengan metode apa metode 6 langkah cuci tangan dari WHO ya jadi ambil air yang kita lakukan adalah pertama digosok terus punggung tangan digosok ya selalu melakukan selang-seling setelah itu selah-selah jari setelah itu buku-buku tangan ya dilakukan selalu selang-seling setelah itu jempol tangan setelah itu cumpuk tangan dilakukan itu 6 langkah cuci tangan yang kita perlu lakukan kalau kita sudah melakukan ya ada youtube yang menggambarkan bahwa itu seluruh tangan kita itu sudah terkena oleh sabun dan dibilas dengan bersih ya kalau kita pakai hand sanitizer cukup 20 sampai 30 detik kenapa karena biasanya hand sanitizer itu berbahan alkohol mudah menguap kalau kelamaan nanti belum sampai ke semua jari ya semua tangan sudah hilang alkoholnya jadi dengan alkohol cukup 20 sampai 30 detik nah cuci tangan sesering mungkin kapan aja sebelum sesudah menyentuh sesuatu ini suatu kebiasaan juga kita sudah tidak terbiasa kan biasanya sedikit-sedikit cuci tangan kecuali orang yang punya ada orang-orang yang kebiasaan ya sedikit-sedikit cuci tangan tapi secara umum tidak terbiasa sedikit-sedikit cuci tangan ini kita perlu lakukan ya karena hal yang tadi ya sesudah menutup hidung bila tangan tidak kotor nah kalau kita menggunakan hand sanitizer ya katanya setelah 10 kali itu tangan kita menjadi baal istilahnya kuman itu walaupun kita sudah pakai hand sanitizer sudah tidak bisa lagi karena sudah ada penumpukan dari bahan hand sanitizer tersebut oleh sebab itu kita tidak bisa juga seharian terus-terus pakai hand sanitizer sebenarnya paling baik adalah menggunakan air yang mengalir dan sabun ya tapi kalau kita pergi-pergi ke tempat yang sulit ya tidak apa-apa pakai hand sanitizer tapi ingat jangan terus-terus dari pagi sampai malam pakai hand sanitizer ya oke ini dia ini langkah WHO ya maaf mohon maaf dokter mengingatkan waktu materi sudah habis ya langsung ke oh baik 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 hadirin yang kami hormati demikianlah materi yang telah dibawakan audio dokter email dari tunggal dan narasumber telah menyampaikan materinya dan selanjutnya kami akan membuka sesi tanya-jawab dan ada tata-cara yang harus ditaati oleh hadirin sekalian di antaranya yaitu sesi pertanyaan saya akan buka dua sesi dengan masing-masing dua pertanyaan pertanyaan sesi satu dari chat saja yang dipilih oleh panitia sesi dua pertanyaan yang diberikan secara langsung via zoom kepada audiens yang ingin bertanya dipersilakan untuk menyebutkan identitasnya sebelum bertanya kepada pemateri penanya boleh langsung mengajukan pertanyaan dengan singkat padat dan jelas serta cukup dengan satu pertanyaan baik langsung saja kita mulai kita mulai satu ya ada pertanyaan kita tunggu sebentar pertanyaannya kalau dari youtube belum ada apakah di zoom baik baik karena tidak ada yang bertanya mungkin dokter bisa memberikan kesimpulan saja langsung oke saya bisa lanjutkan sedikit lagi ya nanti sekalian saya kasih kesimpulan ya oke nah ini cara-cara yang bisa kita lakukan ya dengan menggunakan siku tidak memegang dengan tangan ya lebih baik kita tidak memegang dengan tangan ya terus setiap cuci tangan setiap memegang muka hidung ya terus membersihkan tempat-tempat kita karena kita tahu tadi dia stabil pada plastik jadi kita bersihkan ya secara berkala ya ini sama terus ini paling penting ventilasi durasi dan jarak ya jadi usahakan di tempat kita selalu ada ventilasi ya durasi tidak berkumpul terlalu lama dan jarak ada jarak antara satu dan lain ini yang tadi 3C ini agent of change ya oke sampai di sini saya akan beri kesimpulan untuk ya menjadi agent of change pada keadaan tatanan kebiasaan baru ya new normal ya yang paling pertama adalah kita perlu punya pengetahuan yang benar ya setelah ada pengetahuan ada kesadaran setelah ada kesadaran ada kemauan yang paling penting tuh mau ya karena sesuatu tidak nyaman ya sebelumnya kita tidak terbiasa kita harus membiasakan diri dan yang terakhir just do it ya just do it ketika kita sudah melakukan setiap hari itu akan menjadi satu kebiasaan kita kita akan menjadi role model dan orang-orang sekitar kita akan melihat dan ikut melakukan kebiasaan baru ya sampai disini terima kasih terima kasih dokter dan sesi kedua dibuka ya untuk bagi yang mau bertanya silahkan langsung saja kita buka pertanyaan untuk pertanyaan siapapun boleh dari peserta maupun guru-guru maupun panitia kelas 11-41 juga boleh bertanya bagi siswa yang menanyakan bisa dapat pocer nilai yang bisa ditukarkan di Mr. Chris nantinya jadi bagi siswa boleh bertanya juga ya ini kalau tidak bertanya dua nih sudah tahu banget atau tidak tahu banget jadi ayo silahkan Bapak Ibu adik-adik yang mau bertanya saya anggap tahu banget lah kalau begini ya saya aja mungkin dok dok Imelda silahkan ya jadi Bapak Ibu saya Albert saya dari Universitas Ciputra juga jadi saya disini juga untuk menemani dok Imelda jadi mungkin dok Imelda kan sebagai panitia yang juga bertanggung jawab untuk protokol-protokol kesehatan di Universitas Ciputra dok ya jadi mungkin bisa sharing dok selama ini kalau di Universitas Ciputra sendiri langkah-langkah apa yang sudah dilakukan dok walaupun sekarang kan kita banyak kegiatan online tuh tapi masih ada pastinya dosen-dosen yang 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 harus terpaksa atau apa namanya pegai-pegai universitas yang terpaksa masih harus pergi ke kampus seperti itu langkah-langkah apa yang sudah dilakukan selama ini dok kita kira seperti itu ya silakan dokter bisa menjawab pertanyaannya masih terputus dokternya ya sambil mungkin sambil menunggu dokter Imelda melanjutkan pertanyaan dari Pak Albert mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa kita kumpulkan terlebih dahulu silakan Bapak Ibu terima kasih mungkin ada pertanyaan dari teman-teman siswa silakan alel oh silakan ya ya karena saya apa kepala sekolah jadi saya bertanyaannya apakah memungkinkan dengan kondisi seperti ini gitu ya tadi saya juga dengar cerita bahwa surat saya sudah mulai menurun gitu ya sudah mulai zona orange apakah ada kemungkinan untuk sekolah untuk melakukan blended learning di semester 2 apakah ada informasi yang akan memperlengkapi kita untuk memutuskan apakah kita bisa melakukan blended learning offline dan online berapa hari online berapa hari offline itu saja pertanyaan saya bisa terima kasih oke terima kasih ini dokter email sudah iya mohon maaf tadi terputus koneksinya dokter mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Albert ya jadi kami kami mengadopsi dari Kemenkes kami melakukan self-assessment untuk semua karyawan ya jadi setiap mereka masuk mereka akan menilai diri mereka sendiri kalau resiko besar mereka akan melapor ke Satgas COVID-UC untuk di screening nah dari jadi mereka tidak bisa langsung masuk ke ruangan mereka demikian juga kepada tamu dan kepada mahasiswa ya jadi ketika ada kegiatan yang mengharuskan mahasiswa perlu datang sebenarnya kegiatan kami semua online tapi ada hal-hal yang kadang-kadang mahasiswa perlu datang kami menerapkan self-assessment terus yang kedua kami melakukan shift dalam bekerja ya karena kami mengurangi kerumunan walaupun kita tahu di UC sendiri sebenarnya ruangannya banyak ya tetapi tetap aja ada kantong-kantong seperti pintu masuk lobi di depan lift itu kan tetap kerumunan ya jadi kami memperlakukan shift shift 1 dan shift 2 dalam bekerja terus ketika kami menemukan ada yang positif ya kami lakukan tracing secara internal kami tracing dan kami langsung rujuk ke puskesmas atau rumah sakit untuk di check swab nah kami bersyukur sekali karena sekarang kan Surabaya sudah ada lapkesda ya lapkesda itu sudah cepat satu hari kalau tidak salah sudah keluar nilainya hasilnya kalau zaman dulu kan kita masuk ke rumah sakit itu masih lima hari baru keluar nilainya tapi semakin lama pelayanannya semakin cepat bahkan rumah sakit juga sekarang sudah cepat sudah satu hari iya tadi pertanyaan ibu limsyo'i apa ya pertanyaannya adalah apakah ada kemungkinan sekolah untuk mengulai blended learning di semester 2 iya kalau dari keputusan empat menteri bersama yang kapan lalu disiarkan secara youtube juga itu ketika masuk sauna hijau itu sudah mulai bisa menerapkan offline tentu saja dengan tetap menerapkan berjarak jadi tadinya kalau kursinya rapat mesti tetap satu meter ruangan kelasnya itu kapasitasnya kalau bisa 50% kalau tadi satu kelas isinya 50 dijadikan 25 itu tentu saja akan berdampak ke waktu ya dan resource jadi sumber daya manusianya dikasih dua kali lipat atau ruangan kelasnya yang dibuka lebih lebar sehingga bisa tetap menampung 50 dan yang tidak kalah pentingnya sebenarnya ada ventilasi karena kita tahu ketika tidak ada ventilasi ya ada satu saja dia jadi aerosol dia akan berputar di ruangan tersebut apalagi ruangan itu tidak jendelanya AC nya ada yaudah berputar di ruangan tersebut oleh sebab itu kalau kami di UC sebisa mungkin itu jendela dibuka terus ruangan kapasitas jadi setengah kalau berdasarkan keputusan 4 Menteri bersama ketika kita zona hijau itu sudah bisa mulai dilakukan cuma kita tidak tahu ya karena kadang-kadang itu regulasi bisa ada lagi yang terbaru ada lagi yang terbaru harapannya kami kalau dari UC juga bulan Januari kita sudah masuk ke tatap buka karena ada pembelajaran-pembelajaran yang tidak tidak tersampaikan dengan online seperti kami praktikum ada skills lab keterampilan klinis tidak bisa tersampaikan dengan online seperti itu Bu baik terima kasih atas jawabannya dokter dan sekarang kita akan lanjut silahkan mau tanya dokter saya Bu Ernie orang tua dari murid gini masa penyebaran virus itu kan 14 hari sampai lama 14 hari itu misalnya daya tahan kita kuat apa selama itu kita tidak ada tanda-tanda ini kuat terus apa selama itu kalau sudah 14 hari apa virus itu hilang atau bisa muncul lagi ke tubuh kita terima kasih Bu jadi masa inkubasinya virus corona itu 14 hari kalau kita tidak ada gejala tetap kita isolasi mandiri selama 14 hari kalau diprotab ke Menkes kita tidak perlu lagi swab karena kita tidak ada gejala tidak ada gejala hingga gejala ringan tidak diwajibkan swab untuk ngecek ini kumannya sudah pergi sudah tidak ada sudah negatif atau tidak tidak perlu jadi ketika kita sudah melakukan isolasi mandiri selama 14 hari benar-benar isolasi mandiri karena ingat kita tidak bergejala belum tentu orang di rumah kita imunnya sama seperti kita setelah itu mestinya kita tidak lagi tetapi memang terbaru ada penelitian satu dan dua yang menyebutkan bahwa ketika dia sudah ada imun setelah beberapa lama dia bisa reinfeksi oleh sebab itu kenapa ketika kita sudah negatif kita sudah pernah kena covid kita sudah negatif ya sudah tidak usah pakai masker kan kita sudah ada imunnya tetap kita harus pakai masker tetap kita harus jaga jarak tetap kita harus cuci tangan kenapa seperti itu karena masih ada juga bisa kasus-kasus reinfeksi walaupun mungkin tidak dalam waktu dekat dalam satu minggu dua minggu ada juga kasus-kasus perpanjangan jadi emang mungkin virusnya sudah tidak ada tetapi manifestasi di dalam tubuh itu sudah merusak sehingga dia bergejalanya mungkin setelah satu minggu lewat hampir dua minggu baru gejalanya mulai muncul dan bisa memberat tetapi intinya kita tetap menggunakan protokol kesehatan demikian bu terima kasih dokter pertanyaan sudah ditutup karena kita akan lanjut ke acara berikutnya yaitu waktu selanjutnya kita akan mendengarkan dan melihat pemahaman dari panelis mata pelajaran dari kelas 11 NIPAS 1 terkait proses pembelajaran kolaborasi dalam webinar kali ini kesempatan yang pertama saya akan berikan kesempatan kepada Felicia dan juga Eben Deser sebagai panelis dari mata pelajaran PPKN silakan Eben dan juga Feli dan juga terima kasih Terima kasih. 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 Kesehatan manusia itu sangat penting, apalagi kesehatan masyarakat Indonesia. Dan seperti yang sudah dibilang sama Eben, semua manusia, semua masyarakat Indonesia itu memiliki hal untuk bertahan hidup atau hal untuk survive dan sehat. Jadi pasti sudah ada di awal, terutama pada saat awal-awal adanya corona ini. Terus buat hak bekerja itu juga sudah ada, seperti yang sudah dibilang sama Eben tadi, yang tentang work from home itu. Jadi ternyata emang sebelumnya sudah ada hak bekerja, yaitu work from home. Terus yang berikutnya adalah why. Mengapa perlu menegakkan hal asasi manusia dalam era new normal? Yang pertama adalah supaya semua orang tetap melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Jadi selama bekerja, selama nggak bekerja pun, kita tetap harus melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Tujuannya sebenarnya kan untuk melindungi kita dari wabah ini. Dan ini bisa dilihat dari foto ini, kalau misalnya selama bekerja pun tetap harus melakukan protokol kesehatan yang sudah diberikan di tempat itu. Terus yang kedua adalah supaya masyarakat tetap selamat dari penyebaran COVID-19. Ada hubungannya tadi sama melakukan protokol kesehatan. Kalau misalnya kita, tujuan pemerintah memberikan protokol kesehatan supaya untuk mengamankan masyarakat. Melamatkan masyarakat dari penyebaran COVID-19 supaya tidak melabur terlalu luas. Dan kalau bisa, sudah selesai, cepat selesai. Dan yang terakhir adalah supaya masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan dan keuangannya. Bisa dibilang tadi, kalau misalnya di tengah-tengah pandemi ini, kan sudah sangat susah untuk orang-orang itu bekerja di luar rumah. Kadang tutup lah apalah, kayak gitu kan. Nggak bisa bekerja langsung offline gitu. Atau misalnya kalau sekolah juga nggak bisa langsung di sekolah. Jadi adanya hak bekerja ini supaya masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan dan keuangannya. Jadi itulah sebabnya adanya new normal. Jadi masyarakat sudah bisa melakukan aktivitas seperti biasa, tapi tetap harus melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Nah yang terakhir itu bagaimana kita bisa tegakkan hak-hak tersebut di dalam era normal. Nah yang pertama, itu adalah untuk mengikuti segala perintah yang dibuat oleh pemerintah selama pandemi. Nah tentu saja peraturan yang dibuat pemerintah itu tidak untuk menguntungkan kita lah intinya. Jadi kan pemerintah nggak mungkin membuat peraturan yang dapat merugikan masyarakatnya. Jadi kita harus mengikuti peraturan-peraturan tersebut, seperti pakai masker, tuji tangan, jaga jarak, dan hindari dari kerumuan. Dan yang kedua, itu kita harus menjaga kesehatan diri dengan makan-makanan yang sehat dan olahraga dan lain-lain. Nah tentu saja jika kita mengikuti perintah-pemerintah itu tidak cukup. Kita juga perlu menjaga diri kita sendiri. Walau dengan cara apapun, dengan makan-makanan yang sehat, olahraga, dengan tidur yang cukup, hal-hal tersebut, itu akan membantu buat kita dengan meningkatkan imun tubuh dari tubuh kita. Nah, terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Semoga membantu. Baik, baik. Terima kasih kepada Evan dan juga Feli. Nah, sekarang kesempatan yang kedua, saya akan berikan kesempatan kepada Tiffany dan juga Michael sebagai panelis dari mata pelajaran matematika dan juga fisika. Silahkan Feli, Ivan, dan juga Michael. Oke, jadi barusan kita telah mendengarkan materi dari panelis PPKN. Nah, sekarang kita bakal bahas topik-topik yang gak kalah seru dari hak asasi manusia, yaitu suhu dan kalor. Tapi sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Michael Christian. Nama saya Tiffany Uniputi dari kelas 11 IPA 1. Sekarang kami akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan matematika dan fisika. Jadi, data-data yang kami paparkan, kami peroleh dari farmastica.com dan health.compass.com. Nah, data-data yang kami peroleh dari beberapa website itu akan kami golongkan ke dalam 6 bagian menurut pertanyaan-pertanyaan 5W dan 1H. Jadi, pertanyaan yang pertama yaitu adalah Watt. Jadi, untuk pertanyaan Watt ini, pertanyaannya adalah Pertanyaannya adalah, apakah suhu pada benda dapat memiliki peran atas ketahanan dan penyebaran virus COVID-19? Tentunya, mempunyai ya. Misalnya, saya punya besi pada suhu 20 derajat dan besi pada suhu 40 derajat. Dua-duanya ini memiliki suhu yang berbeda, walaupun jenisnya sama-sama besi. Nah, itu akan sangat berpengaruh pada penyebaran dan ketahanan virus COVID-19. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah, when atau kapan? Kapan suatu benda dapat dikatakan mempengaruhi ketahanan virus COVID-19? Nah, jadi suhu pada benda itu dikatakan dapat mempengaruhi ketahanan dan penyebaran virus pada saat suhunya rendah hingga pada saat suhunya tinggi. Misalnya tadi besi atau baja itu pada suhu sekitar 20 derajat Celcius, itu ketahanannya lebih lama dibandingkan dengan saat suhunya lebih tinggi, sekitar 30 sampai 40 derajat Celcius. Oke, pertanyaan selanjutnya atau yang ketiga adalah where. Pertanyaan untuk where adalah di mana letak benda sehingga suhunya dapat mempengaruhi ketahanan dan penyebaran COVID-19. Tentunya di manapun benda itu diletakkan. Misalnya diletakkan di kamar seperti ini, yang suhu ruangannya adalah 20 derajat, atau di luar yang terkena sinar paparan matahari, itu tentunya akan sangat berpengaruhi kepada ketahanan dan penyebaran COVID-19 ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu why atau mengapa. Mengapa virus bisa hidup pada benda tersebut? Nah, jadi jawaban untuk pertanyaan ini adalah mungkin karena awalnya benda tersebut sudah terkontaminasi oleh virus. Misalnya seperti yang tadi dikatakan dari droplets dari orang yang telah terpapar oleh virus COVID-19 ini. Nah, kemudian virus tersebut itu bisa bertahan pada benda tersebut dengan range tertentu, misalnya dari 20 derajat sampai 30 derajat, dan juga virusnya akan melemah dan bahkan bisa mati pada suhu tinggi sekitar 30 sampai 40 atau lebih dari derajat tersebut. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan kelima atau bu, yaitu siapa yang berperan dalam ketahanan dan penyebaran virus COVID-19 ini? Tentunya kita sebagai manusia yang mengoperasikan barang-barang atau benda-benda tersebut. Ada pun beberapa benda-benda seperti besi, di mana virus itu dapat bertahan selama 4 sampai 8 jam, kemudian benda dari plastik, di mana virus dapat bertahan selama 3 hari, dan terakhir yaitu baja. Yang sama seperti plastik, itu virus bisa bertahan selama 2 sampai 3 hari. Masih ada banyak barang lainnya. Nah, kita masuk pada pertanyaan yang terakhir, yaitu how. Bagaimana benda dapat berpengaruh pada ketahanan dan penyebaran virus COVID-19 ini? Nah, seperti yang telah dibahas sebelum-sebelumnya, bahwa satu benda itu dengan suhu tertentu dapat mempengaruhi ketahanan dan penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, masing-masing benda tersebut memiliki tingkat ketahanan virus yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, namun jika dilihat secara keseluruhan, semakin tinggi suatu benda, maka semakin lemah juga ketahanan virus pada benda tersebut. Sekian materi dari kami, panelis kelas BASIPA 1, untuk pelajaran matematika IPA dan fisika. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Tiffany dan juga Michael. Dan kesempatan yang ketiga dan juga yang terakhir, saya akan berikan kesempatan kepada Brian dan juga Vanessa sebagai panelis dari mata pelajaran kimia dan biologi. Silakan, Brian dan Vanessa. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Vanessa dari kelas BASIPA 1 dan bersama rekan saya Brian. Kami adalah panelis biologi dan kimia. Di biologi dan kimia ini, kami akan membahas mengenai laju reaksi perkembangan data akan adanya dampak COVID-19 yang menyerang tubuh dan dapat merusak mekanisme penapasan manusia. Pertama-tama, kami akan menjelaskan apa itu COVID-19 dan coronavirus terlebih dahulu. Coronavirus merupakan suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan maupun manusia. Coronavirus biasa menyerang saluran pernafasan manusia menyebabkan gejala batuk pilek. Beberapa jenis coronavirus seperti Mars, SARS, dan yang terbaru adalah COVID-19. Nama coronavirus sendiri berasal dari bentuk protein yang membentuk makrota atau kron pada tubuhnya, di mana hal tersebut merupakan fitur agar virus tersebut lebih mudah menginfeksi sel tubuh. COVID-19 merupakan penyakit menular dari keluarga coronavirus yang barusan pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 lalu. COVID-19 tersebut merupakan singkatan dari coronavirus disease 2019. Pasien COVID terkonfirmasi pertama DRI adalah pada tanggal 2 Maret 2020, namun diduga sudah masuk sejak minggu ke-2 Januari 2020 yang masih berupa ODP karena belum teridentifikasi jenis penyakitnya. Gejala COVID-19 yang umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Namun juga ada gejala yang kurang umum seperti diare, sakit kepala, sakit tenggorokan, perubahan warna pada jari, ruang, dan konjunktivitis. Virus masuk ke dalam tubuh melewati droplet, yaitu cairan yang berisi virus, ataupun aerosol, yaitu udara yang berisi virus yang disembuhkan dari orang positif COVID-19. Virus yang berhasil masuk akan melewati jalur pernafasan dan akan menginfeksi sel pada pangkal paru-paru. Virus akan menginjeksi DNA atau RNA-nya ke dalam sel inangnya, yang nantinya akan melakukan proses replikasi atau memperbanyak diri dengan siklus lisogenik dan atau siklus litik. Virus-virus baru nantinya bisa menyebab bersama dengan nafas yang akhirnya kembali ke udara berupa aerosol atau droplet tadi. Virus yang berkembang dan menginfeksi sel-sel di sekitar akan terasa di belakang tenggorokan seperti batuk kering dan rasa nyeri. Virus akan menambah ke paru-paru. Paru-paru pun membengkak, sehingga sulit untuk menerima oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Hal ini akan menyebabkan kurangnya oksigen dalam darah dan muncul cairan, tanah, dan sel yang mati di selan tersebut. Penangkan virus yang berkembang paru-paru dan memelukkan waktu untuk naik ke selan penafasan atas seperti trachea. Virus ini memang bisa menyerang siapa saja, terutama lansia yang lebih rentan terkena virus ini. Seiring pertambahan usia, tubuh akan mengalami penurunan dalam beberapa hal, salah satunya sistem imun. Padahal, jika sistem imun kita rendah, COVID-19 akan lebih mudah untuk menyerang tubuh. Biasanya, lansia juga memiliki penyakit kronis seperti diabetes, kanker, dan penyakit jantung yang dapat meningkatkan kemungkinan untuk terkenanya virus COVID-19. Selanjutnya, kita akan membahas tentang virus di lingkungan. Virus sendiri merupakan makhluk peralihan yang artinya ia disebut sebagai makhluk hidup karena bisa berreproduksi, namun dapat disebut benda mati karena dapat mengkristal. Virus pun memerlukan inang untuk berreproduksi karena virus tidak dapat bertahan lama di luar inangnya. Namanya, daya tahan tubuh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada empat faktor utama yang memengaruhi reaksi penghancuran virus. Yang pertama adalah jenis virus. Setiap jenis virus memiliki lama daya tahan tubuhnya masing-masing. Yang kedua adalah suhu. Semakin tinggi suhu permukaan yang ditempeli virus, maka virus tersebut akan lebih cepat hancur. Yang ketiga adalah jenis permukaan. Bila dilihat secara mikroskopis, permukaan benda ada yang berongga, ada pula yang mulus. Permukaan berongga, contohnya kayu, dapat mempercepat hancurnya virus karena luas permukaannya lebih luas. Sebaliknya permukaan mulus, contohnya kaca, dapat membuat virus lebih lama hidup. Yang keempat adalah ada tidaknya katalis. Katalis yang dimaksud adalah senyawa kimia yang dapat membunuh virus hampir secara instan. Contohnya adalah alkohol atau hidrogen perioksida. Pencegahan penyembaraan virus COVID-19 dapat dilakukan dengan isolasi mandiri, terutama untuk orang-orang tertentu. Isolasi mandiri biasanya dilakukan selama 14 hari dan merupakan salah satu cara paling efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selama isolasi mandiri, kita harus tetap berada di dalam rumah dan disarankan untuk berada di kamar terpisah dengan anggota keluarga kita lainnya. Disarankan juga untuk tidak berbagi peralatan makan, peralatan mandi, dan lainnya bersama anggota keluarga. Diasakan juga untuk memakai masker dan menjengur di bawah sinar matahari pagi untuk beberapa menit. Hal lain yang bisa dilakukan secara rutin disinfektor pada ruangan di rumah. Dan jika diperlukan, hubungi pihak rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan setepatnya. Isolasi mandiri dilakukan untuk orang-orang tertentu seperti yang memiliki demam namun tidak memiliki penyakit kronis, orang positif COVID-19 tanpa adanya penyakit kronis, dan juga oleh orang positif COVID tanpa gejala atau OTG dan orang dalam pemantauan atau ODP, yaitu orang-orang yang menunjukkan gejala-gejala COVID-19. Selanjutnya, kami akan membahas tentang new normal. New normal sendiri berarti tatanan baru untuk beradaptasi. Bedanya dengan PSBB, yaitu PSBB merupakan pembatasan sosial berskala besar di mana merupakan cara cepat pemerintah untuk menurunkan angka COVID. PSBB bersifat ampuh melawan COVID namun membunuh ekonomi sebab hanya delapan sektor utama yang boleh buka, yaitu sektor-sektor yang paling dibutuhkan oleh masyarakat untuk hidup. New normal merupakan cara baru pemerintah untuk melawan COVID, namun tetap mempertahankan ekonomi rakyatnya karena semua sektor boleh buka, tentunya dengan protokol kesehatan yang harus dijalankan. New normal di Surabaya mulai dijalankan sejak tanggal 9 Juni 2020 yang berupa new normal transisi. Protokol-protokol new normal yang beraku di Surabaya adalah yang pertama diterapkannya jam malam pada pukul 10 malam, lalu ada pedoman khusus bagi tempat makan dan pusat pembelanjaan. Tidak hanya itu, seluruh sektor wajib memiliki protokol khususnya masing-masing seperti sekolah online, wajib menggunakan masker, wajib ukur suruh tubuh, dan lain-lain. Lalu, tempat wisata dan olahraga sudah boleh buka, kecuali gelanggang olahraga, gelanggang renang, basket, volley, dan juga futsal. Yang terakhir, wajib menunjukkan surat negatif COVID dari swab atau rapid test bila ingin melamar pekerjaan di Surabaya, maupun masuk ke kota Surabaya melalui stasiun, bandara, maupun pelabuhan. Untuk mengetahui informasi lengkap dan terpercaya, serta melihat meta perseguian COVID-19 di Surabaya, kita bisa melihat data dari website yang disediakan pemerintah, yaitu lawan covid19.surabaya.go.id dan info covid19.jatimprov.go.id Ada pun website surasta seperti surabaya.kompas.com, liputan surabaya.liputan6.com, dan lain-lain. Tabel ini merupakan tabel data kumulatif pertambahan kasus COVID-19, jumlah orang sembuh, dan jumlah orang meninggal per akhir bulannya di Surabaya. Dan ini adalah grafik yang telah kami buat berdasarkan data dari tabel sebelumnya. Dari grafik ini, kita bisa melihat pada bulan Maret hingga Juni, angka pertambahan COVID-19 naik terus. Pada saat ini normal mulai dilakukan sepenuhnya di bulan Juli, ternyata ada penurunan dibandingkan bulan sebelumnya. Meskipun pada bulan Agustus ada kenaikan, namun setelah itu pada bulan September dan Oktober mulai menurun. Faktanya, pertambahan kasus sudah lebih sedikit dibandingkan bulan Juni-Juli, di mana new normal mulai diperlakukan. Intinya, sejak diperlakukannya new normal, angka pertambahan COVID-19 di Surabaya berhasil menurun. Terima kasih telah mendengarkan materi kami. Ya, baik. Terima kasih Ian, Brian, dan juga Vanessa. Dan sekarang, dan sekarang berikutnya, kami persilahkan narasumber Dr. Inal Dari Tungga untuk memberikan komentar, masukan, dan juga sarannya bagi panelis. Ya, pertama-tama, saya berikan aplaus kepada ketiga kelompok ya. Luar biasa. mencari materinya itu sampai detail loh. Semua materinya bagus. Saya akan mulai memberikan dari PPKN ya. PPKN ini bagus. Tadi menyebutkan ya, hak-hak yang sesuai dengan undang-undang dasar di pasal 28, terus yang sesuai juga dengan undang-undang tentang kebebasan. Yang saya tambahkan adalah ketika kita berbicara hak, kita juga berbicara kewajiban. Ya, tadi, saya senang juga sudah disebutkan apa kewajibannya ya, apa yang perlu dilakukan ya terkait dari hak tersebut ya. Karena ketika ada hak, mesti ada kewajiban. Dua hal itu harus balance. Oke, kita hak untuk mendapatkan kesehatan, tetapi kita juga wajib untuk menjaga kesehatan dengan melakukan protokol kesehatan. Ya, kita punya hak untuk bekerja, tetapi kita juga punya kewajiban. Ya, dalam bekerja, seperti di situasi pandemi ini, ada hal-hal yang kita wajib lakukan, sehingga kita dapat melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan seimbang. Ya, untuk matematika fisika, saya senang, karena tadi itu di awal sudah sebut dapat referensi dari mana. Di awal tadi sebut, kami dapat referensi. Jadi, ini dari awal sudah langsung nyebutin nih, kita nyari loh di sini, sumber kita di sini, itu salah satu ilmiah ya. Nanti ke depan nanti akan lebih belajar. Kapan kita menggunakan .com, kapan kita menggunakan .org, ya, karena mencari sumber juga perlu mencari yang ilmiah. Tetapi ini hal yang sangat bagus, karena sudah mencari, melakukan literasi. Terus tadi itu menyebutkannya sampai ke aplikasi ya. Saya senangnya karena tadi itu menyebutkan benda standstill itu sampai suhu berapa, plastik sampai suhu berapa. Nah, itu sebenarnya menjadi aware buat kita ya. Ketika kita duduk di kursi plastik, kita tahu ini plastik stabil nih virusnya sampai berapa jam. Apa yang saya mesti lakukan? Oke, saya akan lap. Ya, kalau saya bawahin sini saya semprot baru saya lap. saya bawa tisu basah saya lah pakai tisu basah. Seperti itu. Yang kimia dan biologi ya, nanti ini yang saya happy karena kelompok ini ya sebenarnya sudah melakukan riset dari etiologi, patofisiologi, gejala klinis sampai pencegahan, sampai masuk ke new normal. Ini sistematis. Nanti kalau berminat masuk di kedokteran silahkan mendaftar ya di FKUC ya. Karena saya melihat ketika kita patient, kita akan mencari ya sampai sedetail mungkin. Dan saya melihat sistematisnya di kimia biologi ini dapat dari mulai dari penyebabnya apa, terus patofisiologinya apa. Ini keren. Saya sangat mengapresiasi, tingkatkan terus rasa ingin tahu dan mencari literasi. Nanti ke depan akan belajar lebih lagi bagaimana mencari literasi yang lebih ilmiah. Tapi untuk ukuran SMA ini sudah bagus banget. Tapi satu hal lagi, pengetahuan tanpa tindak lanjut, tanpa awareness, tanpa kemauan, tidak bisa menjadi agent of chance. Kalau Anda-Anda semua mau menjadi agent of chance, tidak berhenti di pengetahuan. Ya, mesti ada kesadaran dan kemauan baru melangkah. Saya kembalikan ke Manitia. Terima kasih Dr. Imelda. Dan sekarang sebelum demikianlah acara webinar Aksimo MDC 2020 kelas 11 Iba 1 yang membahas tentang how to survive in the new northern area dengan panelist dari kelas 11 kali ini. Selanjutnya, sebelum kita menutup sesi ini, teman saya akan mencoba untuk menyimpulkan keseluruhan webinar Aksimo MDC 2020 kali ini. Saya persilakan Matthew Susilo. Selamat siang, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Nama saya Matthew Susilo, perwakilan dari kelas Pasipa 1 untuk menyampaikan kesimpulan dari webinar ini. Berikut kesimpulan yang bisa kami ambil setelah sumber sudah menjelaskan kewakarannya tentang backstory, teologi, dan deskripsi yang dikesekulangan juga secara penyebarannya. Kesimpulan kami adalah new normal adalah melakukan kebiasaan yang baru seperti cuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, jarak-jarak, menjelaskan dari 3C, yang lebih yang memungkankan close space, crowded place, close contact. yang membuat kita menjadi disiplin di era new normal ini, mulai dari knowledge, awareness, willingness, baru akhirnya baru bisa menjadi yang disebut agents of change. Jadi, pemerintah dan masyarakat juga harus sama-sama aktif untuk melakukan peran kita di era new normal ini. Demianlah kesimpulan kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Matthew Cicelo. Dan sekarang acara demi acara dalam diskusi ini kali ini telah kami lewati. Terima kasih kepada Narasumber Dr. Inal dari Tunggah yang sudah meluangkan waktu untuk webinar kali ini dan juga para audiens yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir dan juga para panitia dan asyir yang sudah berkesa keras dalam webinar ini akhirnya saya Mahalalel selaku moderator mohon undur diri kita harap bertemu lagi dalam acara berikutnya dilahirkan kesempatan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya acara kami berikan CMC silakan Syedra dan juga Kenneth. Ya, terima kasih Halel dan juga terima kasih kepada Narasumber Dr. Imelda lalu terima kasih juga buat panelis yang telah memimpin dan menyampaikan materi. acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kanesha Meliawan selaku Wakil Ketua Panitia webinar Aksimu kelas 11.1 untuk Kanesha kami persimpan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyataanmu hari ini pada acara webinar Survive the New Normal kelas 11.1 yang telah berjalan dengan baik dan lancar. Semoga setelah webinar ini berhasil mendapatkan hal baru dan melakukannya di jurnal kami sehari-hari selama pandemi ini. Terima kasih Tuhan dan Tuhan berkati semua yang telah hadir di webinar ini. Jalan Demikian selangkaian acara webinar Aksimu MDC 2020 ini. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan yang ada di atas sana atas kelancaran dari acara ini. Demikian dari kami sebagai pembawa acara kurang lebihnya dalam memandu acara kami mohon maaf dan terima kasih. Ya terima kasih Bapak Ibu saudara sekalian terima kasih teman-teman panitia mari kita beri applause yang luar biasa untuk seluruh yang terlibat dalam kegiatan hari ini. Mari kita beli reaksi tepuk tangan untuk Dr. Imelda yang sudah berbagi sharing untuk para panelis seluruh panitia yang ada. Bapak Ibu saudara sekalian kurang dan lebihnya saya melakili para guru yang membimbing anak-anak dari proses awal hingga akhir kegiatan. Ini belum selesai karena kita akan foto bersama Bapak Ibu ya. Jadi boleh dibuka dulu videonya Bapak Ibu. Ini saya dari tadi dari awal sampai akhir gemeter terus Bapak Ibu ya. Karena ini membawa anak-anak Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa melihat bagaimana proses mereka. Jadi dari awal proses semester 1 sampai dengan adanya webinar kali ini. Baik silahkan bisa dibuka foto Bapak Ibu di halaman pertama dulu ya. Baik kita akan foto bersama 1 2 1 2 1 2 2 3 Oke 1 2 3 Oke untuk halaman kedua Bapak Ibu saudara sekalian bisa dibuka ya halaman kedua 1 2 3 Ya yang ketiga ini masih banyak yang tutup Bapak-Ibu, mau dibuka. Halaman ketiga masih banyak ditutup. Rupa-rupanya masih malu-malu ya. Nah ini masih ada waktu lima menit. Kita ada Memdhani yang masuk di Zoom kita. Mungkin Memdhani bisa menyampaikan sepatah-patah dua patah-patah Memdhani. Silakan Memdhani. Iya. Wow. Keren ya. Saya satu kata yang saya pengen kasih tahu kalian semua hebat. Bangga saya memperhatikan semua presentasinya hari ini. Kalian berupaya luar biasa dan rasanya saya pembelajaran seperti ini akan sangat bermakna dan bisa membangun awareness dan juga pengetahuan yang mendalam menurut saya. Karena apa? Ada analisa yang dilakukan, setelah itu mencari tahu dari berbagai sumber gitu ya. Dan ini saya yakin akan diingat gitu. Meskipun kita caranya online. Saya sungguh bangga dengan tim SMA, Mem Cui, guru-guru yang lain saya nggak bisa sebutkan namanya satu persatu tapi khususnya murid-murid kalian hebat semua. Proud of you. God bless you. Ya, terima kasih Memdani atas semangatnya untuk kita semuanya. Baik, Bapak-Ibu semuanya, kita sudah masuk di dalam akhir acara. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih khususnya kepada Dr. Imelda yang boleh men-sharingkan dan meluangkan waktunya di waktu weekend seperti ini, boleh sharing untuk kita semuanya. Kami biasa punya kebiasaan mengucapkan terima kasih bersama-sama dokter. Baik, teman-teman semuanya silakan kita buka suara kita unmute kita ucapkan terima kasih sama-sama untuk Dr. Imelda. One, two, three. Terima kasih. Thank you, Dr. Imelda. Bye. Thank you. Baik, terima kasih untuk semuanya teman-teman. Sudah selesai untuk apa acara kita hari ini. Mohon waktu sebentar akan ada polling daftar hadir untuk kesan dan pesan dari para peserta. Silakan mungkin bisa dimunculkan Bapak-Ibu guru untuk pollingnya. Saya berikan waktu untuk bisa mengisi Bapak-Ibu untuk polling masukkan kesan dari acara hari ini. Apakah sudah muncul pollingnya? Sudah, silakan diisi Bapak-Ibu sambil mengisi teman-teman panitia kelas 11. Tetap stay dulu. Kita akan doa penutup khusus untuk panitia dan beberapa hal yang menjadi refleksi kita hari ini. Untuk Bapak-Ibu saudara sekalian, teman-teman semua yang bergabung. Terima kasih untuk semuanya. Sertifikat akan dibagikan beberapa saat setelah proses pembuatannya. Jadi, e-sertifikat akan diberikan untuk peserta dan juga panitia. Berikut juga ada tanda tangan ketua panitia, tanda tangan narasumber dari dokter Imelda dan juga kepala sekolah untuk peserta. Jadi, ini bisa digunakan khususnya bagi siswa untuk portfolio untuk studi lanjut. Itu sangat berperang sekali untuk menambah informasi studi lanjut khususnya di beasiswa maupun scholarship nantinya baik dalam negeri maupun luar negeri. Ya, baik. Demikianlah acara. Demikian acara sudah kita lewati bersama. Sekali lagi kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak-Ibu sekalian terkait koneksi ataupun ada hal ucapan-ucapan dari kami panitia dan para guru yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan penuh rasa ucapan syukur kami ucapan terima kasih banyak Bapak-Ibu boleh meninggalkan sesi ini dan nanti akan dihubungi oleh panitia untuk pembagian sertifikatnya. para orang tua yang datang para siswa semua yang menjadi peserta akan mendapatkan sertifikat dari Sekolah Mas Adepan Cerah Surabaya. Baik, terima kasih. Selamat siang dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk panitia bisa tetap stay ya untuk kita ada doa akhir. Kalian luar biasa guys. Terima kasih Mem Sui supportnya Mem Dhani teman-teman guru semua Kita sambil menunggu para peserta bisa live kita akan evaluasi beberapa saat ya. Gimana teman-teman? Sudah selesai ya akhirnya. Gak keping keluar mereka Mister. Semangat ya. Hebat semua kalian. Tegang saya tegang. Tadi saya waktu ikut gitu ya aduh kayak bukan anak SMA loh. Iya. Ya anak yang sudah kuliah gitu. Semua keren. Apa namanya nanti yang jadi moderatornya juga keren nanti kalau Mem Dhani seminar moderatornya ambil aja anak SMA. Kadang kalau pakai moderatornya dikasih guru-guru dari sekolah-sekolah lain tuh gak jelas ini tadi keren. Alel. Alel. Ya jadi rasanya kalau kita bikin webinar rasanya kita mesti libatkan anak-anak SMA deh. Ya boleh. Keren loh. Boleh. Oke thank you ya saya pamit dulu nanti saya jam tiga tak longol lagi. Ya terima kasih banyak Mem Dhani. Yuk Mem Sara Mem Lorenz anak-anak thank you Mem. Ya ini saya tutup streamingnya di YouTube ya teman-teman. Supaya kita bisa fokus untuk evaluasi. Ya. Ini kita cek dulu apakah apakah masih ada beberapa nama yang masih join. Bapak Ibu saudara sekalian yang bukan panitia kami mohon untuk bisa mohon maaf bisa meninggalkan Zoom dengan Kak atau Ibu Aulia dan Kak atau Ibu Wintona Bapak atau Ibu Wintona baik untuk Kak Aulia mohon izin mohon maaf untuk bisa meninggalkan Zoom iya baik sudah semua ya teman-teman ya tinggal kita semua ya iya baik saya tidak bisa berkata-kata kalian sudah melakukan hal ini ya beberapa hal mungkin ada yang mau disampaikan mungkin dari Bapak Ibu Guru atau Mem Sui dulu silakan Mem ya ya saya pertama kali thank you Mr. Tri yang sudah membimbing ya jadi sudah mempersiapkan acara yang dengan sangat baik ya sama dengan kata sambutan tadi saya juga terima kasih kepada semua guru saya sebutin satu-satu ya Mem Dia Mem Sara Mem Pisa Mem Ditya Mem Loren Mr. Michael ya ada lagi yang 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 ya semua guru yang terlibat saya tahu teman-teman sudah berkerja keras untuk membimbing anak-anak apalagi online enggak enggak gampang tapi Bapak Ibu sudah melakukan dengan baik dan untuk anak-anak yaitu kata-kata dari awal teman Sui sudah ngomong cool gitu ya keren jadi ada beberapa orang tua yang ikut itu men-chat tadi sama mereka dia bilang Mem keren ya anak-anak keren gitu ya ya dari sini Mem lihat bahwa kalian tuh hebat gitu ya hebat banget dan bersyukur kalian tuh ada di MCC gitu ya Mem lihat itu ada report dari beberapa temannya Mem itu sekolah-sekolah lain online itu tidak sebagusnya kalian gitu ya jadi semangat ya terus keep on doing your best dan ini masuk YouTube loh ya pasti banyak yang lihat kalian dan Mem berdoa supaya apa yang kalian lakukan itu memberkati banyak orang ya kita enggak tahu satu kali ini kok keren ya moderaturnya kok keren ya ini kelas baru satu kok keren ya tadi yang Brian sama Vanessa juga sudah masuk dokter selalu ya nah isilahnya itu sudah di apa ya di apa ya apa ya istilahnya itu ya sudah di rekrut jadi kita enggak tahu kesempatan kalau mau lakukan yang baik teman-teman kalau kesempatan itu datang itu sudah langsung jadi preparation itu need time tapi opportunity itu anytime bisa datang ke kalian dan kalian dapat satu kesempatan yang baik gitu ya ya thank you proud of you semuanya kelas 11 tipa 1 ya keren 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 atau maksudnya keren berapa kali ya keren deh enggak malu-maluin kan karena ada dokter tadi dan soal begitu ya jadi kalian enggak malu-maluin ya keren kalian banggain thank you ya Mbak thank you thank you kita mau dengerin dari Felicia selaku ketua panitia mewakili teman-teman mungkin ada yang dikatakan mungkin Felicia atau Vanessa silahkan ya sekali lagi thank you buat kalian yang sudah aktif terus buat tim Humnas promosi yang sudah promosinya sudah bagus sudah bikin poster terus terus enggak enggak pakai IG-nya IG-nya sudah buat sampai sudah buat filter sendiri tapi enggak pakai gitu thank you ya aku aku tahu kalian pasti kayak ngerasa mungkin pas hari apa ya pas kita bahas hilang itu kita kayak apa komen-komen banyak bilang webinar itu gini-gini tapi akhirnya kalian juga bisa ngaku ini yang baik gitu buat tim satu tim gitu maksudnya thank you banget guys bisa terlihat kepikiran ya maksudnya apakah orang tua semua maksudnya kita taruh itu pengumuman boleh lah 10 orang tua 10 11 12 kita undang at least apa ya mereka tahu bisa ikut dan lihat anak-anak itu keren gitu ya maksudnya cuma mau menunjukkan bahwa kalian itu keren gitu ya event ke orang tua kalian supaya mungkin di rumah kamu terus ternyata kalian hebat maksudnya ternyata kalian ada apa ya yang perlu dibanggain di depan orang tua jadi biar orang tua kalian niat gitu ya supaya kalian apa ya ada rewardnya maksudnya memang bangga sama kalian perlu orang tua kalian atau orang tua yang lain itu 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 usul saya aja thank you ya mem bisa mem untuk disampaikan ke orang tua juga ini kan juga terbuka untuk orang tua juga jadi mungkin nanti kita coba infokan bentuk broadcastnya ya mem untuk saya buatkan broadcastnya untuk bisa di sharingkan wali kelas ke orang tuanya ya mem ya lewat PTE juga bisa mungkin nanti saya lewat siapa mem atau tidak apa-apa nanti kirim saya ke ketuanya yang langsung apa-apa nge-siar ke semua kelas oh ya baik siap yang terakhir ya mem kita mau dengarkan dari guru kolaborasi silahkan perwakilan teman-teman guru IPA yang sudah apa ya berjuang untuk mempersiapkan panelis-panelis yang luar biasa ya cari data dan sebagainya dari jawaban 5W1H proses IG Live sosialisasi media itu mari silahkan bisa mewakili mem Lia atau mem Oyen atau mem Sara mem Ditya mem Tirsa Mr. Nakel minggu depan ya silahkan mem iya cuma mau bilang kalian semua keren-keren gitu ya tidak terlihat seperti anak yang sedang belajar tapi kalian terlihat seperti orang-orang yang sudah ekspert di bidangnya menguasai Zoom menguasai teamwork dengan baik good luck thank you teman-teman buat setiap persiapannya God bless you all ada lagi Mem Mem Lia PKN ya satu kata keren gak bisa berkata apa-apa lagi oke Mem Saran Diti ada ya thank you guys buat semua effortnya ya dari awal semester sampai akhir ini thank you sudah melakukan yang terbaik luar biasa Mbak Diti ya sama ya teman-teman thank you buat semuanya keren pokoknya keren oke Mr. Michael deh ayo ini yang dari seberang ya IPS justru setia ya mendampingi kita semua ya baik dari latihan kemarin sampai sekena sembrang lautan ya bagus ya maksudnya ya keren lah kayak memang seminar sudah yang kayak profesional lah istilahnya dan juga itu dari cara menyampaikannya itu memang harus begitu jangan terlalu cepat saya bilang kan pokoknya harus menguasai materi kelihatan semua menguasai si materinya yang dibawakan saya kira itu makasih keren baik yang di IG lah juga keren yang di IG lah juga keren khusus dari situ banyak orang yang mau ikut ya keren luar biasa prosesnya luar biasa memsoi mereka ini dari proses awal pembentukan panitia sosialisasi baik di Instagram IG live semuanya sudah luar biasa tadi memang ada proses pembentukan ya teman-teman dari dari kegiatan ini semua dari problem solving semua kita sudah lakukan bersama-sama tahap demi tahap sesuai dengan timeline yang ada sekali lagi kami para guru semuanya ya mengucapkan terima kasih banyak teman-teman untuk yang sudah kalian lakukan hingga hari ini ya teman-teman ya good job dan nanti jangan lupa setelah webinar ini ada refleksi yang harus kalian isi untuk masukkan bagi kelangsungan acara ini ya untuk kita semua bisa belajar dari analisa SWOT bisa kalian buka di google classroom kalau teman-teman mau melihat lagi tayangan ulangnya di youtube bisa dibuka di linknya yang sudah mister bagikan tadi ya di linknya tadi di guru juga ada di guru kolaborasi juga ada di link land group juga sudah dibagikan sama Devina tadi ya baik untuk menutup yang terkasih Mem Sui untuk membantu kita memimpin kita dalam doa penutup memberkati anak-anak yang sudah dilakukan kami persilakan ya sebelum kita berdoa tadi Mem juga apa namanya share kepada orang tua orang tua sekolah lain lihat youtube anak-anak gitu ya youtube webinar terima kasih Tuhan untuk hari ini terima kasih untuk hal yang besar yang luar biasa yang anak-anak sudah lakukan pada hari ini Tuhan kami mengimani kami melihat Tuhan bahwa engkau akan membawa anak-anak ini benar-benar menjadi agent of change menjadi agen perubahan di zaman mereka khususnya Tuhan pada saat saat-saat sulit ini saat pandemi kami tetap mau menjadi berkat dengan apapun yang kami bisa lakukan Tuhan tidak akan ada sesuatu penghalang yang akan memberhentikan fisik dari sekolah kami terima kasih untuk hikmat yang telah berikan kepada Mr. Tri kepada guru-guru PKN maupun guru-guru IPA-ITS yang berkolaborasi dengan Tuhan terima kasih untuk mereka terima kasih untuk kesehatian di antara mereka kesatuan sehingga acara ini Tuhan dapat terlaksana dengan baik dengan luar biasa dengan lancar terima kasih untuk kesatuan antara nambamu pemerint guru-guru dan anak-anak Tuhan kami percaya pada saat kami bersatu pada saat kami sehati sepikir kami percaya Tuhan berkatmu akan diturahkan kepada setiap kami terima kasih terima kasih juga untuk dokter yang sudah memberkati Tuhan kau memberkati mereka juga memberkati dokter Inelda dengan terlupa-lupa terima kasih dalam sebuah hari ini juga yang siap kita nanti Tuhan kau yang memberkati adalah yang kita tadi juga akan membawa berkat bagi banyak orang yang melihatnya Tuhan terima kasih Tuhan Tuhan teman-teman teman-teman para guru semuanya untuk support buat kita semuanya teman-teman sudah selesai untuk webinarnya teman-teman bisa beri sirahat kalau mungkin teman-teman ada yang daftar di IG Live kelas 11 IPA 2 kita support sama-sama kalau mungkin ada yang daftar boleh join dan kita bisa dukung mereka juga jadi sambil kita menunggu mereka mulai support juga dalam doa baik koneksi maupun kelancaran setiap panitia yang sudah dibentuk semuanya boleh berjalan narasumber semuanya boleh berjalan terima kasih teman-teman semuanya selamat siang akhir kata God bless you all bye-bye thank you ditunggu terakhirannya thank you thank you thank you thank you semuanya semuanya ditunggu ditunggu terakhirannya thank you semuanya ada yang berumur 11 IPS 2 Jensen thank you thank you thank you thank you thank you thank you ya masih mute oh iya tidak nyangka ya teman-teman anak-anak bisa seperti itu nah kemarin ini ikut yang memang ke depan ini masih online dia itu menyarankan kita untuk menurunkan standard itu yang konten akademik tapi bukan berarti nanti ngawur itu enggak tapi justru mereka ini dibuat apa ya skill apa sih yang nanti mereka di masyarakat itu lebih bermanfaat gitu jadi untuk apa ya mengurangi konten yang tidak terlalu perlu untuk anak-anak itu kita akan tidak nanti itu kita ngomong pada saat waktu aja nah ini kan bagi-bagi anak kalau kita kasih teorinya tentang oke ini ini kalau terus ulangan mereka juga tidak akan tapi kalau sudah dibeli seperti ini mereka cari tapi lebih masuk itu sih nanti coba kita akan dijitikan sama-sama ya ya thank you ya mohon maaf ya men kalau tegang-tegang tadi saya tegang sekali jadi sampai bingung tadi maunya chat ke ke dokter Imelda tapi ternyata kok ke semua saya kaget kok semua saya ingat saya ingat makanya saya langsung ke visor tapi saya ulangi lagi kata-katanya ya oke saya live ya teman-teman thank you ini kita juga lift ini apa ponglingnya yang untuk kelas sebelah sifat 2 sudah ready ya apa polling 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 belum saya lihat lagi kemarin itu sudah ada polling cuma ganti itunya belum karena saat saya masuk ke web itu kok apa namanya edit polling itu terus masuk ke web error itu nanti dengan mem Sarah memang itu persiapan ya kita buat sama-sama ya ya waktu jam 2 itu aja ya nanti kan host ya kan mem nanti yang saya kok host tapi nanti powerpoint tetap saya yang akan memimpin juga ya tadi mohon maaf tadi saya lupa capture komputer sound teman-teman jadi gak keluar Indonesia rayanya terus terang saya dari awal sampai akhir gang soro teman-teman jadi tapi puji Tuhan sudah selesai satu pecah anunya apa apa namanya apa namanya ya itulah ya always itu teman-teman sampai ketuh jam 2 sama itu ya Aji YouTube YouTube kenapa itu kan yang di IPA 2 itu kan sudah ada tandanya itu kan cuman saya masuk itu kok selalu gak bisa ya atau gini aja anggapannya setahun saya nanti mem yang tetap isilahnya tetap PIC gitu ya tetap sesuai dengan itu cuman nanti operatornya hostnya tak bantu nanti yang ngomong-ngomong tetap mister yang kayak tadi kontrak belajar oke 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 kalau ada apa-apa nanti mem bisa bantu ini ya putusin ya oke thank you semuanya selamat beristirat God bless you ya makan 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 siang terima kasih